Pendekar pemetik Harpa Jelit 9. Tanpa permisi Hwan Leong mengangkat meja kursi memindahkannya ke sana kemari menjadi formasi segitiga, jalan mundur Tan Ciuok Sing berarti sudah dicegat. Mereka berempat berpencar, Tan Ciuok Sing di tengah. Sementara Leong Seng Bu duduk di meja kursi yang dekat pintu. K. H. U. T. berkata, Chuan Chuan tentunya masih akan menempuh perjalanan, bagaimana kalau ku suguh setiap orang dua porci dulu? Melihat guci di atas meja Tan Ciuok Sing, Hwan Leong yang setan arak ini sudah tentu tak mau kalah, katanya, jangan khawatir, ambilkan setiap orang satu guci. Leong Seng Bu segera menyela, aku tidak minum, cukup empat guci saja. K. H. U. T. mengiakan terus berlari masuk, tak lama kemudian dia sudah keluar menjinjing empat guci arak, setiap guci beratnya sepuluh kati, bersama gucinya, berat kotornya sedikitnya ada enam puluhan kati. Setiap tangan K. H. U. T. menyanggah dua guci, mulut guci kecil dan sempit, pantatnya lebar, maka guci bagian atas kelihatan bergoyang-goyang. Tapi langkah K. H. U. T. kelihatan mantap dan berat, mengangkat seberat itu seperti menjinjing barang enteng. Dalam hati Hawan Leong berpikir, tenaga kedua tangan kakek ini ternyata besar, mereka empat bersaudara termasuk jagoan kelas satu, meski merasa sedikit janggal akan pemilik kedai ini, namun mereka tidak ambil di hati. Dengan enteng K. H. U. T. letakkan guci-guci itu satu persatu tanpa kelihatan napasnya memburu, katanya tertawa, untung Kongcu ya ini tidak mau minum, sisa arak yang kusimpan kebetulan tinggal empat guci saja. Memangnya sudah ngiler Hawan Leong segera serobot satu guci terus dibuka tutupnya, setelah dicium berkata, arak mie memang bagus, Kongcu, apakah kau tidak ingin mencicipi? Nanti dulu, tiba-tiba Leong Sengbu berteriak. Guci sudah terangkat di atas kepala, karuan Huan Leong melengak, tanyanya, ada apa Kongcu? Suruh dia minum dulu, setelah dia mencicipi semua guci itu baru kalian boleh minum, demikian Leong Sengbu memberi penegatan. Huan Leong sadar katanya, betul, adalah pantas kalau kita berjaga-jaga. Kakek tua, setiap guci ini lekaslah kau minum secangkir lebih dulu. K.H.U.T. kurang senang, katanya dingin, kalian takut aku menaruh racun dalam arak. Meski kecil kedaiku, modalnya juga sedikit, tapi sudah puluhan tahun aku membuka kedai memangnya kau kira kedaiku ini warung gelap yang biasa merampok dan membunuh orang. Leong Sengbu membentak, suruh kau minum, kenapa cerewet, ternyata waktu datang tadi melihat K.H.U.T. duduk semeja dengan Tan C.H.U.T. mengiringinya minum arak, dasar suka curiga maka selalu bertindak keliwat hati-hati. Tanpa bicara K.H.U.T. segera angkat guci pertama titik terus dituang di atas kepala, mulut terbuka arak seperti dicurahkan ke dalam mulutnya, tanpa berhenti satu guci arak telah ditenggaknya habis. Kapan Huan Leong dan adik-adiknya pernah melihat orang minum arak kera demikian sesaat mereka melongo di tempat duduk masing-masing? K.H.U.T. tidak berhenti, segera dia angkat guci kedua dengan kera yang sama dia habiskan pula guci kedua, sambil menepuk perut dia berkata dingin, kalian takut isi guci arak beracun, biarlah seluruhnya kuhabiskan saja, lalu dia menghampiri guci ketiga serta diangkat terus dituang juga ke dalam perutnya. Bersama Tanciok Sing tadi sedikitnya menghabiskan setengah guci, kini menghabiskan pula dua guci, paling sedikit. K.H.U.T. sudah menghabiskan 25 kati arak keras. Mau tidak mau Tanciok Sing terkejut dan girang, pikirnya, kiranya bukan saja dia orang sekolahan, dia pun seorang jago kosen yang menyembunyikan dirinya. Tiba-tiba Huan Pau teringat bahwa dalam kedai tinggal keempat guci arak ini, maka lekas dia berteriak, jangan dihabiskan, aku tidak takut arakmu beracun, celaka kalau kau mati karena mabuk. Memangnya kau kira begini saja ukuranku, manusia akhirnya pasti mati, peduli mati sakit, atau mati karena apa, matikan sama saja meletakkan guci kosong ketiga dia menghampiri pula guci keempat. Timbul rasa ingin tahu Huan Leong, katanya, jangan dicegah biarkan saja, berapa banyak dia kuat minum perut K.H.U.T. sudah melembung seperti perut kerbau. Huan Pau setan arak paling berangasan, teriaknya sambil membanting kaki, kalau dihabiskan kita akan minum apa tangan diulur sudah hendak merebut. Di kala mereka terpesona melihat demontrasi minum arak K.H.U.T., mendadak Tan Tsiok Sing melompat tinggi ke atas sebagai seekor burung langsung menubruk ke arah Leong Seng Bu yang duduk membelakangi pintu luar. Di tengah udara pedang sudah terlolos, dengan jurus In Kek Tiang Hong, dari atas pedangnya menusuk ke bawah. Berak terdengar suara keras, ternyata pada detik-detik berbahaya ini Leong Seng Bu selulup ke bawah meja sambil langkat meja menangkis sehingga tusukan pedang Tan Tsiok Sing menusuk tembus permukaan meja. Memang sejak tadi tetap bersikap tenang dan waspada, akan seragapan mendadak yang dilancarkan Tan Tsiok Sing. Selaka, tiba-tiba Huan Leong berteriak serempak Huan Hau dan Huan Kiau menendang meja di depannya ke arah Tan Tsiok Sing. Sementara Huan Leong sudah mencabut pedang terus menyerang dengan jurus pedang lilitan, sebelumnya dia sudah perhitungkan di mana kira-kira Tan Tsiok Sing akan tancap kaki di lantai, kesanalah pedangnya membabat. Tan Tsiok Sing cabut pedangnya, di tengah udara dia jumpalitan laksana burung udara, begitu kedua kaki terpentang, biang, biang dua meja yang melayang ke arahnya ditendangnya balik keluar pintu. Di mana ujung pedangnya menutul, secara tepat dia tangkis babatan pedang Huan Leong yang mengincar kedua kakinya. Sementara sambil menyunggi meja tersipu-sipu Leong Seng Bu sudah lari keluar pintu. Huan bersaudara segera membentuk barisan pedang mengepung dalam posisi segi empat. Di sini bukan tempat berkelahi, hayo di luar saja, tantang Tan Tsiok Sing. Huan Leong mengejek, kau masih ingin lari, jangan mimpi di siang bolong, serempak empat pedang mereka bergerak, serangan bertubi-tubi dengan gencar dan mematikan. Baik, seru Tan Tsiok Sing, di sini ya di sini, memangnya aku takut mati. Aku hanya khawatir merusak perabot di dalam kedai ini. KHU Ti menghela nafas, katanya, ya, aku pasrah nasib saja. Yang terang harta bendaku ini hanya berharga berapa peser saja, besarkan saja nyalimu, kalau minta ganti akan kutuntut pada mereka pasti tidak akan merogoh sakumu. Kau ini barang apa, berani menuntut kepada kami dan perat Huan Kiau Gusar, nanti jiwa tuamu biarku mampusi sekalian. KHU Ti menggileng kepala, katanya, wah, kau ini memang seekor kerbau dungu, agaknya kau dibesarkan tanpa makan nasi. Huan Kiau mencak-mencak Gusar, dan peratnya, kakek Sontoloyo, kau memaki aku sebagai binatang. Lah, kau sendiri yang bilang, kapan aku pernah memakimu demikian, debat KHU Ti. Tanpa merasa mengerutkan kening Huan Leong, lekas dia berkata, Samte, kenapa sih kau, urusan kan harus dibedakan mana yang lebih penting, buat apa kau ribut dengan tua bangka ini? Dalam pertempuran sengit itu tusukan pedang Huan Leong mengenai tempat kosong, kepalan mendadak menjotos dari bawah pedang dengan deras, boleh dikatakan Tansi Ok Sing sudah hampir mepe tembok, jalan mundur sudah tiada, terpaksa dia menggeser langkah dua tindak sambil berputar, biang, tembok di belakangnya kena di jotos ambrol dan berlobang oleh kepalan Huan Leong. Untung tembok bukan dibangun dari batu marmer, namun kepalanya sudah cecel dan berlumuran darah. Dengan gusar Huan Leong membentak, coba saksikan berapa lama bocah keparat ini kuat bertahan lagi, bila ketangkap nanti, pasti kubeset kulitmu kupatahkan tulang kakimu. K.H.U.T. yang sejak tadi sembunyi di pojok sana dengan badan gemetar, kini mendadak berjalan keluar sempoyongan, seperti langkah orang mabuk yang gentayangan hampir roboh, teriaknya, wah, wah mati aku, mati aku saking jengkel. Sebelum tulang tuan tamu ini kalian patahkan, salah-salah rumah riyotku ini sudah kalian bongkar lebih dulu. Lekas Tan Cioxing memperingatkan, lopek, lekas kau menyingkir, walau dia tahu K.H.U.T. mungkin memiliki kepandayan silat, tapi barusan pedang pihak musuh terlalu liahai bagaimana juga dia tidak akan membiarkan K.H.U.T. menerobos masuk ke jaring barisan pedang. Mendadak K.H.U.T. memukul perutnya yang gendut seperti gentong itu seraya berteriak-teriak, aduh, celaka, arak, harum, arak wangi, empat guci arak bagus, kau sudah masuk ke dalam perutku, aku kan tidak bersalah terhadapmu, kenapa kau mau berontak? Setan pemabukan, bentak K.H.U.T. menyingkirlah ke tempat jauh kalau sudah mabuk gila. Haya kenapa tidak kau tunggu sebentar, kenapa ingin terjang keluar saja, demikian teriak K.H.U.T. pula. Mendadak dia pentang mulutnya, segumpal arak panas seketika menyembur dari perutnya. Huan Leong yang berdiri paling dekat ke terjang lebih dulu, sekujur badan dari kepala muka sampai ketubuhnya basah kuyuk, lekas dia pejam matuh, terus melompat mundur. Empat guci arak dihabiskan berarti ada empat puluhan kati, sekali ditekan dengan tenaga dan menyembur keluar, sungguh derasnya bagai hujan lebat. Karuan Huan bersaudara menjadi kalang kabut, memutar pedang meninju menimbulkan deru angin sambil berlompatan kian kemari, tapi hujan arak tetap berjatuhan di atas mereka. Kejadian memang aneh, mereka berempat semuanya ada meyakinkan kekebalan badan, tapi air arak itu mengenai tubuh rasanya ternyata pedas dan sakit seperti ditusuk jarum. Lebih celaka lagi pakaian mereka sama berlobang-lobang kecil kena semprotan arak mirip sarang tawon. Bila luekang mereka sedikit rendah lagi, pasti kulit daging pun terluka dan berdarah. Yang dikhawatirkan Huan bersaudara hanyalah mata maka mereka sama memejam kencang tidak berani mengingintip, karuan satu dengan yang lain jadi saling tumbuk. Semula tanciok sing terkepung di tengah mereka, anehnya arak KHUT seperti punya metu dan memilih sasaran, meski ada yang menyiprat ke arahnya, tapi ilmu pedangnya dimainkan sekencang kitiran, setetespun dia tidak kecipratan. Karena memejam mata, Huan bersaudara hanya mengandalkan ketajaman pendengaran, sambil berkelit mereka harus mainkan pedang pula. Sejauh ini meski mereka orang, Dungu juga sudah tahu bahwa pemilik kedai ini kiranya juga seorang jagoan kungfu yang memendam diri apalagi dalam pandangan Huan Leong sebagai kawakan Kang Noh. Lekas dia memberi aba-aba pada adik-adiknya, angin kencang, lekas menyingkir. KHUT berteriak, wah, kasihan arak wangi seperut ini, sungguh sayang. Tapi rasanya segar juga, perutku tidak sakit lagi, mendadak tangannya mencengkeram ke baju kuduk huat pau yang lagi lari keluar pintu. Bentaknya, perabotanku yang rusak belum kalian ganti, mau lari? Tadi kan sudah ku bilang, kalian harus mengganti kerugianku, dicengkeram kuduknya ternyata wan pau mati kutu tak kuasa berontak. Huan Leong sudah lari keluar pintu, lekas dia putar balik seraya menusuk ke belakang, bentaknya, lepaskan adikku, kepandainya memang paling tinggi, KHUT tidak berani memandang rendah, sedikit menggunakan tenaga di adorong dan putar wan pau ke suatu arah sehingga tubuhnya menerjang ke ujung pedang Huan Leong yang sedang menusuk tiba, bentaknya, tidak kau ganti, aku tidak akan lepas tangan, maka terdengarlah suara memberbet yang panjang, pakaian Huan pau tertusuk slobek sehingga isi kantong bajunya berantakan kocar kacir di lantai. Untung Huan Leong bertindak cukup sigap, sembari menarik pedang, dia tarik adiknya itu ke samping. Cepat sekali Tan Chok Sing juga sudah memburu tiba seraya menusuk dengan pedang, serangan tetap menggunakan jurus M. Cho An Ho At Lun, seorang diri sudah tentu Huan Leong tidak kuasa melawan, sekali pelintir dan sendai kedua pedang saling tindih terus mencelak terbang dan trap pedangnya menancap di atas belandar. Tapi Huan Leong berhasil menolong adiknya terus diseret lari keluar. KHUT berteriak, biar ku periksa dulu, apakah uang-uang yang tercecer ini cukup untuk mengganti kerugianku, wah masih kurang sedikit. Entah takut dikejar oleh KHUT, atau karena tidak membawa senjata rahasia, kontandia ayun tangan menyambitkan sekerat uang perak seharga 10 tahil ke arah KHUT yang tengah berdiri di samping pintu. Uang perak ini meluncur dengan meneru kencang, tapi KHUT hanya menggapi sekali terus ditangkapnya, serunya tertawa riang, ketambah uang perak ini, kira-kira cukuplah uang ganti kerugianku, nah lekaslah kalian enyah dari sini. Khuatir dikejar dan dihajar babak belur sudah tentu Huan bersaudara seperti berlomba melarikan diri naik kuda. Sementara Leong Seng Bu sejak tadi sudah ngacir lebih dulu. Memunguti pecahan uang yang berserakan di lantai KHUT gelap tertawa, katanya, tak kira hari ini aku bisa ketiban rejeki nomplok. Perabotku yang sudah bobrok ini paling seharga 2 tahil, tapi aku memperoleh ganti 20 tahil, wah menyenangkan. Kejut dan girang Tan Chok Sing, lekas dia memberi hormat. Katanya, maaf wang pua punya metu, tidak melihat tingginya gunung Taisan, harap Lopek tidak berkecil hati, dan banyak terima kasih akan bantuan Lopek. Kau kan tamuku, tamu mengalami kesulitan, adalah jama kalau aku sebagai tuan rumah membantu, kenapa harus terima kasih? He he, sekarang sudah beres, segala persoalan tidak perlu diperdebatkan, tadi kau hendak mentraktir aku, inikah sudah memperoleh rejeki, nah minumlah sepuasmu, tanggung gratis tak usah bayar. Mungkin mereka akan kembali pula, ucap Tan Chok Sing, Lopek, kedayamu ini salah-salah bisa bangkrut karena kedatanganku. Memangnya sudah lama aku ingin menutup kedaya ini, ongkos pindahku juga sudah tersedia sekarang, apapula yang ku khawatirkan? Lebih baik aku cari tempat mengasingkan diri. Sebetulnya aku tidak akan buru-buru pindah, apakah kau tidak perhatikan, mereka lari balik ke arah datangnya semula? Pemuda itu adalah putra Kiu Buntek Tok yang berkuasa di Kota Raja, sejak dari Taitong mengejarku sampai di sini. Nyali mereka sudah pecah oleh kegagahan paman tadi, yakin dia pasti pulang membawa pasukan pemerintah untuk menggerebekmu. Sedikitnya dua hari baru mereka akan tiba di sini, maka kau boleh tak usah buru-buru, hayolah temani aku minum sepuasnya. Tan Chok Sing mengiakan, dalam hati dia memang ada sebuah tanda tanya, kalau ada kesempatan sebentar dia ingin tanya kepada KHUT biar jelas. Kalau ilmu pedangmu tidak selihai itu, arak yang semayam dalam perutku tadi juga tidak akan kuasa membubarkan barisan pedang mereka. Oh ya, tadi belum sempat ku tanya, harpa antikmu ini. Untung tidak apa-apa. Syukurlah. Meja kursi rusak tidak jadi sesal, tapi harpamu ini sudah barang antik yang tak ternilai harganya. Terus terang, tadi aku terpaksa ikut turun tangan bukan lantaran kau ini adalah tamuku saja, sebab yang utama adalah karena harpa antik ini. Maaf Lopek, untuk ini belum sempat tadi aku memberitahu padamu, ki harpa atau guru harpa yang diceritakan Lopek tadi, beliau adalah kakeku. KHUT terbahak-bahak karanya, memangnya sejak tadi sudah kuduga kau pasti cucu Tan Himang, kecuali keturunan Tan Himang, memangnya siapa lagi yang mahir memetik. Harpa sebagus itu? Nah, mari, mari, lekas bantu aku membereskan rumah yang berantakan ini, nanti kita minum lagi sampai mabuk. Meja kursi yang patah dan remuk segera disinkirkan ke pinggir, Tan Chok Sing segera menyapu bersih ruang kedai, sementara KHUT masuk ke dalam membawa keluar seguci arak pula, katanya tertawa, inilah harak tua yang sudah ku simpan selama 30 tahun. Tapi aku katakan empat guci terakhir, maksudku hendak ngapusi mereka, mangkok piring dia singkirkan ke dalam lalu membawa mangkok besar untuk minum arak bersama Tan Chok Sing. Setelah menenggak dua cawan, KHUT berkata, 20 tahun sudah aku berpisah dengan kakekmu, selama ini tak pernah ku dengar beritanya, beberapa tahun ini, dia. Sejak aku dilahirkan, aku diasuh dan dibimbing kakek sampai sebesar ini, bertempat tinggal di Cip Sing Diam di Kwe Ilin 4 tahun yang lalu kakek sudah mangkat. Oh, lalu ayah bundamu? Sejak dilahirkan aku sudah yatim piatu, ayah malah meninggal sebelum aku lahir. Karena sukar melahirkan ibu juga meninggal. Mungkin dosaku terlampau besar sehingga ayah bunda menjadi korban. KHUT mendadak mengebrak meja, katanya keras sambil menghela nafas, sayang, sayang sungguh kasehan, sungguh menyebalkan. Tan Chok Sing kaget, tanyanya hambar, KHU Loh Sian Sing, apa maksudmu? Kalau KHUT merasa sayang karena kematian ayah bunda Tan Chok Sing sejak dia masih kecil, ini dapat dimaklumi, tapi kenapa pula harus dibuai kasihan dan menyebalkan? KHUT melengak. Katanya, apakah kakekmu selamanya tak pernah menerangkan padamu? Semakin bingung Tan Chok Sing dibuatnya, tanyanya, menerangkan soal apa diam-diam dia mereka dalam. Hati, memangnya ayah bundaku juga mati dicelakai orang sejak kecil. Dia hidup bersama seng kakek, jarang kakeknya bicara soal ayah bundanya, di akhirah karena sejak kecil dia tidak pernah melihat ayah bundanya, maka kakek tidak ingin dia bersedih hati. Kini mendengar romongan KHUT barulah timbul rasa curiganya. Seperti tahu isi hatinya, KHUT berkata, mungkin ayah bundamu tidak langsung dicelakai orang, tapi jikalau bukan lantaran pengalaman pahit yang pernah mereka alami itu, aku yakin mereka takkan mati semudah itu. Pengalaman pahit apakah yang pernah dialami ayah bundaku, kakek tak pernah menerangkan, apakah lopek boleh memberitahu padaku? Kejadian sudah 20 tahun berselang, bahwa kakekmu tidak mau menerangkan padamu pasti ada alasannya sendiri. Orang yang menjadikan keluargamu berantakan dan mengalami bencana itu pun sudah lama mati, maka kupikir kau pun boleh tak usah mengusut soal ini. Tan Chok Sing berdiri lalu berlutut di hadapan KHUT, katanya, meski urusan sudah lama berselang, sebagai seorang putra yang harus berbakti terhadap orang tua, adalah menjadi hak dan kewajibanku untuk tahu duduknya persoalannya, kalau tidak betapa hatiku bisa tenang. Lekas KHUT memapahnya berdiri, katanya menghela nafas, memang sudah kebacut ku bicarakan, kau tahu sedikit adalah logis kalau ingin tahu sejelasnya. Baiklah sebentar ku tuturkan padamu, sampai di sini dia mengisi secawan penuh lalu ditenggaknya habis, lalu katanya pula, Dengan ayahmu aku hanya pernah bertemu sekali, tapi persahabatan kami, sungguh teramat kental dan keliwat intim. Tadi kau tanya padaku mengapa mengasingkan diri di desa yang sepi dan terpencil ini, kejadiannya sebetulnya juga ada sangkut lautnya dengan peristiwa yang menyangkut kakek dan kedua orang tuamu. Kejadian yang dibicarakan KHUT separoh diantaranya sudah direka oleh Tan Tsiok Sing, tapi separoh kelebihannya benar-benar di luar dugaannya. Yang sudah diduga adalah KHUT pasti pernah berkenalan dan berhubungan yang intim dengan kakeknya, tapi bahwa KHUT juga ada sangkut lautnya dengan kedua orang tuanya, ini sungguh amat mengejutkan hatinya, lekas dia tanya tentang seluk belutnya. Mengenang masa lalu perasaan KHUT kelihatan masgul, setelah menghabiskan secangkir lagi, perlahan-lahan dia bicara, 20 tahun yang lalu, adalah seorang perwira dari pasukan Gilinkun. Orang sering bilang kalangan pejabat kerajaan merupakan sumber kantong yang paling subur, demikian pula dalam kalangan kemiliteran. Orang yang beratak nyentrik seperti ku ini, ternyata dapat hidup dan berkecimpung sekian tahun lamanya di sini. Lote mungkin kau pun takkan pernah menyangkanya? Tan Tsiok Sing ikut menghabiskan secangkir arak, katanya, ya, memang tak terduga. KHUT melanjutkan, waktu itu kakekmu sudah tersohor sebagai guru harpa nomor satu di dunia ini, tahun itu kebetulan dia berada di kota raja, tetapi sebelumnya aku tidak tahu. Aku punya seorang kawan, bicara soal kedudukan dan kungfu dia jauh lebih tinggi dari aku, untungnya pambek dan hobi serta sepak terjangnya ternyata selaras dengan wataku, dalam kalangan militer hanya dia seoranglah terhitung temanku yang paling dekat. Kalau ku bicarakan kemungkinan kau pun sudah tahu siapa orang ini. Aku terlambat dilahirkan, tokoh-tokoh gagah generasi yang dahulu banyak yang tidak ku kenal. Entah siapa yang lopeh maksudkan. Dia adalah Ejong. Bu Conggoan yang amat tersohor di masa lalu. Umumnya tiga tahun sekali diadakan pemilihan Bu Conggoan, tapi jabatan Bu Conggoan yang digondolin Jong lain dari yang lain. Bukan saja dia pernah mebebaskan baginda raja yang terdahulu dari tawanan bangsa Watsu, dia pun mendorong ke IEkyam untuk angkat senjata melawan serbuan pasukan besar. Watsu sehingga negara terhindar dari jajahan bangsa asing, betapa besar pahala yang direbutnya tapi belakangan dia membuang pangkat menyebab harta benda, meletakkan jabatan mengundurkan diri kembali ke kampung halaman terima hidup bercocok tanam sampai akhir hayatnya. Senang dan kaget hati Tan Chok Sing, serunya, bukankah In Conggoan yang lopeh ceritakan ini adalah ayah In Tai Hiaping HOU dari Taitong? Betul. Kuduga kau pasti kenal dengan keluarga In, ternyata tidak meleset, demikian ujar KHU Ti lebih lanjut. Pada suatu malam tiba-tiba In Jong datang ke rumahku, dia bilang apakah aku sudi melakukan suatu hal bagi seorang yang belum pernah ku kenal, resiko tugas yang ku kerjakan kemungkinan bisa mengakibatkan aku kehilangan jabaran dan pangkatku di kalangan pemerintah? Waktu itu aku bilang tugas yang kau serahkan padaku pasti kerja yang harus ditegakkan kebenarannya, jangan kata hanya kehilangan pangkat dan kedudukan, umpama kepalaku harus berkorban juga tidak jadi soal. Tapi boleh kau beritahu kepadaku, siapa orang yang harus ku bantu itu? Sampai di sini pun, Tan Chok Sing pun sudah mengerti, katanya, orang yang dimaksudkan oleh In Conggoan pasti kakeku adanya. Betul, memang kakekmu. Tan Chok Sing heran, katanya, kakek hanya guru harpa, kesulitan apa yang melibatkan dirinya di kota raja, sampai In Conggoan harus menampilkan diri minta bantuan orang lain? Kalau peristiwa ini menyangkut diri orang lain, malahan merupakan urusan baik yang sukar diperoleh, tapi bagi kakekmu justru kesulitan yang paling sulit. Waktu itu ada seorang taika mongceng, tentunya kau juga pernah dengar cerita orang-orang tua tentang Dorna jahat itu. Tan Chok Sing berkata, konon dialah biang keladinya yang paling berdosa atas kekalahan besar peristiwa Tuboko dulu itu, karena mendengar hasutannya maka baginda yang berkuasa waktu itu hampir saja tewas dan negara wancur. Betul, karena katanya berbuat salah terhadap Dorna yang berkuasa ini sehingga kakekmu mengalami kesulitan. Kakek adalah guru harpa yang kelana di kangong, memangnya ada sangkut paut apa dengan Dorna durjana itu, kenapa kesulitan bisa nomplok pada dirinya? Setiba kakekmu di kota raja, entah bagaimana kedatangannya diketahui Ong Cheng. Mendengar dia adalah ahli harpa nomor satu di dunia ini, maka Ong Cheng mengundangnya ke rumah pribadinya ingin mendengar permainan harpanya. Kakek paling benci kalangan berkuasa, apalagi pejabat korup dan Dorna, dia pasti menolak undangan Ong Cheng. Dugaanmu memang tidak meleset, kakekmu sembunyi di sebuah hotel kecil, karena tidak berhasil mengundang kakekmu, maka dia lantas mengutus Kim Ihwi hendak menangkapnya. Malahan ayah bundamu juga hendak ditangkapnya pula. Begitu dia mengeluarkan perintah Kim Ihwi segera melaksanakan tugas. Berita ini bocor diketahui oleh Njong, kedudukan LNjong amat tinggi, setiap tindak. Tanduknya selalu diawasi dan menjadi perhatian orang banyak, maka tidak leluasa dia bertindak atau bergerak untuk memberi kabar kepada kakekmu. Sampai di sini Tan Chok Sing sudah paham katanya, Oh, kiranya begitu, maka Njong Goan minta tolong kepada Lopek. Betul, sebetulnya Njong juga tidak kenal kakekmu. Tapi dia mengagumi watak keras kakekmu yang patriotik pula, maka dia merasa simpati dan tidak tega melihat kakekmu menjadi bulan-bulanan Ong Cheng. Haruh hati Tan Chok Sing, katanya, betapa perkasa dan baik hati Njong Goan dan Lopek, sungguh merupakan teladan bagi kaum muda. Setelah menenggak arah KHU Ti berkata pula, waktu itu sudah mendekati kentongan ketiga, urusan tidak boleh ditunda, maka aku berkata pada Njong, baik soal ini kau serahkan padaku untuk ku kerjakan, lekas kau pulang saja, supaya kaki tangan Ong Cheng tidak mengetahui jejakmu. Setelah Njong pergi, secara buru-buru aku menulis sepucuk surat yang kutujukan kepada kakekmu, maksudnya bahwa Ong Cheng hendak menangkap dia, supaya dia lekas melarikan diri. Waktu aku tiba di hotel kecil itu kakekmu sedang duduk melamun menyanding di aln agaknya dia tidak bisa tidur. Maka aku gunakan kebiasaan orang Kangou mengirim kabar dengan sambitan belati, suratku tusuk di ujung belati terusku sambitkan ke dalam menancap di atas meja. Setelah melihat suratku, kakekmu tampak kaget dan ragu-ragu, lekas dia membangunkan ayah bundamu, mereka lantas berunding. Mereka menempati dua kamar yang berdampingan, ada pintu penghubung. Ayahmu bilang Ong Cheng jahat telengas, siapapun tahu akan keganasannya. Soal ini lebih baik dipercaya daripada kapiran. Syukurlah ada. Pendekar yang sudi memberi tahu dan menolong kesulitan kita ini adalah lebih baik kalan kita melarikan diri saja. Tapi kakekmu bilang kesehatan istrinya sedang terganggu, harapan semula kalian bisa beristirahat di sini, kini harus pergi secara tergesa-gesa pula, mungkin dia bisa terserang penyakit yang lebih parah. Tapi ayah bundamu tahu gelagat urusan harus dibedakan yang gawat dan yang ringan. Jikalau masih ragu, bila kaki tangan Ong Cheng datang hendak menangkap mereka, kita bertiga jelas takkan sudi dihina, memangnya jiwa raga terima dikorbankan secara percuma, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri pula? Kaketmu menghela nafas, katanya, apa boleh buat, baiklah segera kita berangkat. Melihat mereka pergi, legalah hatiku. Tak nyana baru saja kaki mereka melangkah keluar dari pintu belakang, kaki tangan utusan Ong Cheng juga telah melangkah masuk dari pintu depan. Pimpinan kaki tangan Ong Cheng ternyata seorang yang sudah punya kedudukan tinggi dan berkepandayan Iehai, dia adalah pimpinan barisan Kim Ihwi bernama Chiang Tihu, meyakinkan Tisa Chiang, dia terhitung salah satu jago kosendi antara anak buah Ong Cheng. Dua orang laki yang dibawanya juga pandai menggunakan senjata rahasia. Kupikir bila mereka mendapatkan kakek dan ayah bundamu melarikan diri, apalagi kakekmu belum lari jauh, pasti bisa terkejar, menolong orang harus menolongnya sampai selamat, supaya kakek dan ayah bundamu bisa lolos dengan selamat, maka aku perlu mengulur waktu. Maka secara diam-diam aku menyusup masuk ke kamar kakekmu, kupakai baju kakekmu yang tidak sempat dibawanya lalu merebahkan diri di atas ranjang, seluruh tubuhku tutup kemul dan pura-pura tidur menggeros. Chiang Tihu ternyata termakan muslihatku, begitu datang dia menjebol pintu terus membentak, Tan Him Ang, diberi arah kesuguhan tidak mau, memangnya kau minta dihukum panjung. Hayo bangun, menyerahkan diri dan ikut aku, begitu dia menyingkap kemul, kontan aku memberinya sebuah pukulan. Tisa Chiang yang diakinkannya ternyata memang lihai, tapi dia terpukul juga sampai jungkir balik keluar pintu, kepalanya bocor hidungnya ringsek. Tan Chiok Sing keplok tangan seraya berjingkrak senang, segera dia isi arak penuh dua cangkir, mereka sama-sama tenggak habis, teriaknya, sungguh menyenangkan. KHU Ti bercerita pula, sungguh menggelikan, dua anak buah Chiang Tihu ternyata berani mati turun tangan serempak menyerangku dengan senjata rahasia ini. Terpaksa kugunakan care mereka untuk menghajar mereka, senjata rahasia mereka kupukul balik, bukan aku yang terluka, tapi senjata rahasia itu makan tuannya malah. Tanpa pedulikan mereka mati atau hidup, segera aku tinggalkan hotel itu. Waktu itu mereka pun tak berhasil menemukan jejak kakekmu. Apa mereka tahu akan perbuatanmu? Tanya Tan Chiok Sing. Malam gelap gulita, hakikatnya mereka tidak melihat dan tidak tahu akan diriku, tapi aku tahu Chiang Tihu seorang ahli, bahwa tisa Chiangnya terpukul pecah olehku, cepat atau lambat pasti dia tahu akan perbuatanku, sampai di sini KHU Ti tertawa tergelak-gelak, lalu menambahkan, begitulah, dari seorang perwira Gilinkun akhirnya aku berubah jadi pemilik kedai minum di dusun yang sepi dan terpencil ini, setiap hari aku minum arak buatanku sendiri, senang dan bebas juga kehidupanku di sini. Demi keluargaku sampai KHU lepek kehilangan jabaran dan masa depan yang gemilang, meski kau menanam budi. Tanpa pikirkan balasannya, betapapun wampuan merasa rikuh dan hutang budi. KHU Ti mengerutkan kening, katanya, kenapa kau bicara demikian, masa depan apa segala, hidup dalam kalangan pemerintahan yang serba kotor itu, memangnya bisa mengembangkan bakat, pambek dan cita-citaku? Melakukan kerja yang melanggar hukum Tuhan? Memang sejak lama aku sudah ingin meletakkan jabatan. Kehidupan sekarang yang kurasakan ini, ternyata jauh lebih menyenangkan, bebas dan wajar daripada menjadi perwira Gilinkun. Hanya satu yang masih kusesalkan, aku tidak sempat pamitan kepada Injong. Malam itu juga secara diam-diam aku meninggalkan kota Raja. Sayang sekali kehidupan serba sederhana dan bebas ini hari menjadi berantakan pula lantaran diriku. Kau tidak usah menguatirkan diriku, walau aku tidak membuka warung minuman, arak bikinanku sendiri setiap hari tetap bisa kuminum dan kujual. Lain katanya lebih lanjut, sejak itu tak pernah aku bertemu dengan Injong. Tapi di luar dugaanku, belum ada setengah tahun, aku malah bertemu dengan kakekmu. Seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalu, beruntun dia menghabiskan tiga cangkir lagi, baru meneruskan ceritanya, belum lama setelah aku membuka kedai minum ini, hari itu datang tiga tamu yang bicara dengan logat daerah lain, mereka minta arak, selintas pandang lantas aku mengenali kakekmu. Waktu di hotel dulu aku tidak sempat melihat wajahnya, tapi dia memanggul harpanya itu. Dua pengikutnya adalah sepasang suami istri yang masih muda, mereka pun membawa peralatan musik. Adik Cilik, entah kau tahu tidak bahwa ibu kandungmu sebenarnya juga seorang ahli musik yang pandai memetik harpa. Dan kau, dulu sebetulnya pernah kemari, cuma kau tak tahu. Tan Cioxing melenggong, katanya, 20 tahun yang lalu, aku kan belum lahir. Betul, kau memang belum lahir, tapi kau sudah berada dalam kandungan ibumu. Tan Cioxing tertawa, katanya, betul, usiaku tahun ini memang 19. Hari itu, mereka datang bersama dan minta arak, aku betul-betul dibuat kaget. Kenapa? Kakek dan ayahmu kelihatan kurus, pucat dan lesu. Aku dapat melihat keadaan mereka, ayahmu malah terluka dalam yang cukup parah. Demikian pula ibumu sudah mengandung 3 bulan, wajahnya juga kelihatan berpenyakitan. Sedih hati Tan Cioxing, pikirnya, mereka diburu-buru oleh Menteri Dorna itu, meski dunia ini cukup luas, tapi mereka pasti kehilangan akal dan tak tahu kemana mereka harus menyingkir, adalah jamah kalau mereka patah semangat dan putus asa, badan sehat dan kekar pun akhirnya pasti jatuh sakit karena kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, hati selalu waz-waz lagi. Ai, tak nyana sebelum aku lahir, ayah bunda ternyata sudah harus menderita sedemikian rupa. Adik cilik, rakyat jelata masa itu, memangnya siapa yang tidak merasa ditindas oleh kaum penguasa, kejadian sudah berselang 20 tahun, kau tidak perlu bersedih karenanya, setelah menghela napas panjang, kembali dia menuang secawan penuh lalu ditenggak habis, katanya pula, aku silakan mereka duduk, dalam hati diam-diam aku menjadi bimbang, apakah perlu aku memperkenalkan diri dan menjelaskan duduk persoalannya? Tak kira sebelum aku sempat bicara, ternyata kakekmu sudah mengenali siapa aku ini. Tan Cioxing melengat, katanya, malam itu kakekan tidak melihatmu, dari mana dia bisa tahu akan dirimu. Dari seorang perwira gilingkun aku berubah jadi menjual minuman, adalah jama kalau aku sering petingkah. Waktu aku membuka kedai ini, aku sendiri menulis sebuah syair dari Pujangga Liok Yew untuk hiasan tempel dinding. Tan Cioxing lantas tahu, katanya, P, kakek mengenali gaya tulisanmu. Betul, pandangan kakekmu ternyata tajam dan lihai, surat peringatan yang kutulis itu selama ini dia simpan baik-baik, padahal berapa huruf saja surat peringatan itu, namun dia sudah begitu paham dan mengenal gaya tulisanku. Setelah asal-usul diriku terbongkar, terpaksa aku mengaku terus terang. Waktu di kota Raja Malam itu, hakikatnya kami tidak pernah bertemu, baru sekarang kami berkenalan secara akrab. Begitu kenal seperti sahabat lama saja layaknya, kami terus mengobrol panjang lebar. Dalam percakapan itu baru aku tahu, ternyata kakekmu sekeluarga, bukan saja tak kuasa tinggal di kota Raja karena diburu oleh Hong Cheng, ingin kelana di Kangong juga selalu mengalami kesukaran. Dua hari sebelumnya, mereka kepergok pula oleh anak buah Hong Cheng yang masih terus mengejar-ngejar mereka. Jadi ayahku terluka dalam karena bertempur melawan anak buah Hong Cheng, ucap Tan Chok Sing. Untung mereka bukan kepergok jagoan Kim Ihwi, dia hendak membekuk kakekmu, ayahmu segera melabraknya, akhirnya dia terluka, tapi musuh dapat digebah pergi. Tapi karena peristiwa ini ibumu kaget dan jatuh sakit. Sebetulnya ingin aku menahan mereka untuk menetap beberapa hari, setelah kesehatan pulih baru berangkat pula. Tapi mereka khawatir bila anak buah Hong Cheng memburu datang pula. Apapun mereka tidak mau membuat susah aku lagi, maka hari itu kami hanya makan minum sepuasnya, sebelum berpisah kakekmu memetikan sebuah lagu untukku. Diam-diam Tan Chok Sing membatin, tak heran ayah bunda meninggal di masa muda, kiranya gara-gara Hong Cheng si Durjana itu penyebabnya. Setelah peristiwa Tubok Po, tak lama kemudian Hong Cheng sendiri juga mampus. Mungkin karena kejadian sudah lama berselang, maka kakekmu tidak pernah menyinggung soal ini terhadapmu. Sayang Menteri Durna itu sudah lama mati, aku tidak bisa menuntut balas sakit hati orang tua dengan tanganku sendiri. Lalu bagaimana dengan Chiang Tihu? Sampai sekarang Chiang Tihu masih hidup. Tapi konon dia sudah berganti seorang majikan lain. Majikannya yang sekarang adalah Kiu Bun Tetok Liong Bun Kong. Tan Chok Sing berkata geram, Liong Kong Chu yang datang barusan, bukan lain adalah keponakan Liong Bun Kong. Sayang kali ini dia hanya membawa wan bersaudara, mending kalau Chiang Tihu. KHU Ti menghela nafas, katanya, orang baik di dunia ini takkan habis dibunuh, orang jahat pun takkan habis diberantas. Adalah pantas kalau selanjutnya kau berkelana sambil mendarma baktikan dirimu bagi kepentingan umum, jangan selalu kau dirundung sakit hati orang tuamu melulu. I, pamer kerajaan yang semakin guram, pemerintahan yang kacau balau ini, tak ubahnya seperti 20 tahun yang lalu setelah menghela nafas, dia melanjutkan, sebelum kakekmu pergi, dia pun pernah menulis sebuah syair sebagai kenang-kenangan, apa kau mau melihatnya? Dimana tanya Tan Chok Sing? Maka KHU Ti menurunkan sebuah lembar kain sutra yang sudah luntur warnanya, di atas kain sutra ini bertuliskan syair-syair liok yeu yang lain pula, gayanya kuat tulisannya tegas Tan Chok Sing kenal betul akan tulisan kakeknya ini. KHU Ti berkata, waktu itu kakekmu sudah terpengaruh oleh air kata-kata, pernah ia menyatakan ingin mencari suatu tempat untuk mengasingkan diri, seperti makna dalam syair liok yeu ini, bahwa akhirnya dia bersemayam di bawah Cip Sing Giam, agaknya sudah terlaksana juga keinginannya, sampai di sini dia lantas tanya, Tan Si Heng, ada sebuah hal yang masih belum jelas bagiku, mohon penjelasanmu. Lopek tak usah sungkan, entah soal apa yang ingin kau tanyakan? Ilmu pedangmu amat liahai dan menakjubkan. Agaknya bukan ajaran keluarga bukan? Ilmu pedangku memang ku pelajari dari seorang guru ahli, pujian paman tak berani ku terima. Belakangan In Jong juga meletakkan jabatan mengasingkan diri, entah dia pernah bertemu dengan kakekmu tidak? Seingatku, mereka tak pernah bertemu, demikian sahutan Tsiok Sing, dalam hati dan membatin, Intai Hiaping HOU adalah putra In Jong, kematian kakek justru disebabkan oleh In HOU. Seperti ada sesuatu yang dipikirkan sesaat lamanya baru KHUT berkata pula, aneh kalau begitu. Soal apa yang paman rasakan aneh? Entah betul tidak rabaanku, ilmu pedangmu itu bukankah kau pelajari dari Tio Tai Hiap, Tio Tan Hong? Tio Tai Hiap adalah adik Iparin Conggoan, aku pernah menyaksikan ilmu pedangnya itu. Pandangan Lopek memang jitu, aku memang mendapat pelajaran dari Tio Tai Hiap. Ha, jadi Tio Tai Hiap masih hidup tanya KHUT terbelalak girang. Suhu sudah meninggal bertepatan dengan pengangkatanku sebagai muridnya, lalu Tan Tsiok Sing menceritakan kematian In HOU dan Tio Tan Hong serta pesan-pesan mereka kepada dirinya. KHUT menenggak pula secangkir arah katanya, dulu In Jong tidak kenal kakekmu demi menolong kakekmu dia rela mengorbankan kedudukan melawan Menteri Dorna yang berkuasa, kakekmu juga tidak kenal putranya In Jong, tapi sama-sama pula demi orang yang tidak dikenalnya rela berkorban sehingga keluarga hancur berantakan. Walau tidak berhasil menolong orang tapi jiwa patriot dan keperkasaan mereka patut dipuji. KHUT, Lopek, kau sendiri juga seorang lain yang tidak tahu apa-apa ikut terjerumus ke dalam pertikaian ini, sepak terjangmu yang gagah dan budiman ini, Wampuwe patut kagum dan memujamu. Bukan lantaran paman pernah menanam budi untuk keluarga ku baru Wampuwe bilang demikian. Memangnya kau sendiri tidak demikian ujar KHUT tertawa. Kau membantu kesulitan yang menimpa keluarga In, sebelum ini kau kan tidak tahu bahwa In Jong pernah menanam budi keluargamu. Hehehe, kalau dibicarakan lebih jauh, jadi saling mengumpak belaka. Hayo minum, minum. Aku sudah tak kuat minum. Waktu amat berharga, aku harus segera melanjutkan perjalanan. Tunggu lagi sebentar. Aku ingin mencari tahu seseorang padamu. Siapa? Itchuking Tianlui Tingga adalah penduduk Kweilin, tentunya kau tahu. Tahu kakek pernah punya hubungan cukup baik dengan dia. Apakah H.U. Lepek kenal dia? Sudah lama ku kenal namanya, tapi belum pernah ketemu. Tapi aku tahu dia seorang gagah yang suka Royal merogoh kantong, maka aku merasa sedikit heran. Apa yang mengherankan? Tadi kau bilang kakekmu berhubungan baik dengan dia, kini baru ku ingat. Dulu kakekmu bilang tidak mau mencari perlindungan pada keluarga To Andi Tai Li, dia lebih percaya pada kawan-kawan Kang Ou, kawan yang dia maksud mungkin adalah Itchuking Tianlui Tai Hiap. Waktu kalian kebentur peristiwa yang menimpa Inhau itu, kenapa kalian tidak minta pertolongannya? Tawar jawaban Tan Chilok Sing, mungkin kakek tidak ingin meremit orang lain. Bicara soal W. Tai Hiap, aku jadi ingat akan janjiku yang belum terlaksana dulu, selama ini amat gegetun menyesal sekali. Bukankah K.H.U. Lepek tidak pernah mengenalnya? Betul, aku memang tidak pernah bertemu muka dengan dia, tapi pernah aku berjanji untuk membantu sesuatu hal. Baginya, selama ini belum bisa aku menepati janjiku itu. Maaf kalau Siow Tit kurang hormat. Mohon tanya soal apakah itu? 20 tahun yang lalu, waktu itu Lui Tin gak belum lama keluar kandang, di kalangan Kang Ou dia masih terhitung angkatan muda. Sudah tentu niasa itu dia pun belum memperoleh julukan Itchuking Tian. Pada suatu ketika dia pernah membantu Kim Tzu Chee Choo Choo Kian, ayah Choo San Bin. Kim Tzu Chee Choo yang sekarang, menghadang serbuan pasukan Wat Se menjaga sebuah selat penting, seluruh laskar rakyat berjuang bersamanya semuanya gugur, seorang diri dengan golok emas dia membunuh 18 busu-musuh, terus bertahan sampai titik darah penghabisan, sehingga bala bantuam pun tiba sehingga musuh berhasil dipukul mundur, sejak itulah dia terangkat namanya. Julukan, Itchuking Tian pun dia peroleh sejak pertempuran besar itu. Oh, kiranya demikian. Semula ku kirah hanya memujikan dirinya ibarat Tok Siuhang yang terkenal di daerah Kweilin itu. Boleh juga dikata demikian. Sejak dia berdiam di Kweilin, karena kedermawanannya tidak sedikit orang-orang yang tak kuasa berdiam pula di Tionggoan dan lari di Kweilin mendapat perlindungannya, maka tidak sedikit pula yang berpandangan seperti mu tadi menjulukinya Itchuking Tian. Tapi asal mula julukan itu sendiri jelas dari pertempuran besar melawan pasukan Wat Su itu. Kira-kira tiga bulan setelah pertempuran besar itu, aku memperoleh tugas untuk menyelesaikan urusan dinas di Tantong karena selama ini aku amat mengagumi Kim Tsu Chai Chu, setelah aku menunaikan tugas dinasku secara diam-diam aku lari ke Ganbun Koan menemuinya. Hubungan Injong amat intim dengan Kim Tsu Chai Chu, dari Injong Kim Tsu Chai Chu sudah tahu akan diriku meski baru pertama kali bertemu hubungan kami sudah seperti saudara lama, tiada persoalan yang tidak menjadi topik pembicaraan kami. Waktu itu Lui Tin gak sudah lama meninggalkan markas Kim Tsu Chai Chu, tak urun kami memperbincangkan soal dirinya juga. Kim Tsu Chai Chu bilang Lui Tin gak punya sesuatu keinginan dia mengharap suatu ketika dapat berkenalan dengan Tio Tan Hang yang memperoleh gelar jago pedang nomor satu di dunia. Dia tidak berani mengharapkan Tio Tan Hang sudi. Menerimanya sebagai murid dia hanya ingin mohon sedikit petunjuk beberapa jurus ilmu pedang dari Tio Tan Hang. Setelah mendengar hal ini aku lantas bilang kepada Kim Tsu Chai Chu, bahwa cita-citanya yang luhur ini, kemungkinan aku bisa membantu dia. Waktu itu aku berpikir begini, Tio Tan Hang adalah suami dari adik perempuan In Jong, mengingat hubungan baikku dengan In Jong, mohon bantuannya supaya dia membantu kemungkinan bisa memohon pada Tio Tan Hang untuk menerimanya sebagai murid. Tak kira setiba aku di Kota Raja dan menemui In Jong, baru tahu bahwa Tio Tan Hang sudah menghilangkan jejaknya di Kangou. In Jong sendiri juga tidak tahu di mana sekarang Tio Tan Hang berada. Walau aku tidak pernah berjanji kepada Lui Tin Gak secara langsung, tapi aku sendiri pernah berjanji kepada Kim Tsu Chai Chu sampai sekarang aku belum bisa melaksanakan janjiku itu, maka terasa olahku masih merasa hutang terhadap It Chu King Tian, sampai di sini KHU Ti menenggak habis secawan arak terakhir katanya, Lui Ti, aku mohon bantuanmu. Tan Chok Sing sudah dapat merabah beberapa bagian tapi dia tetap berkata, Lui Peh adalah tuan penolong keluargaku, adakah sesuatu tugas yang perlu Xiao Tit lakukan? Boleh silakan perintahkan saja. Kalau Lui Peh mensungkan, Xiao Tit jadi riku dan tak enak memikulnya. Kelak bila kau bertemu dengan It Chu King Tian, sukalah kau mendemontrasikan ilmu pedang ajaran Tio Tan Hang ini di hadapannya, supaya keinginannya itu terkabul. Kakek Tan Chok Sing adalah sahabat baik It Chu King Tian, tapi Tan Chok Sing sendiri, hakikatnya tidak pernah kenal dan tidak tahu liku-liku kehidupannya. Kini setelah mendengar kisah masa lalu It Chu King Tian dari KHU Ti, hatinya jadi bingung, pikirannya rulep, ternyata dia pernah berjuang. Berdampingan dengan Kim Chu Cha Chu, seorang pahlawan bangsa yang patriotik lagi, mungkin aku salah mencurigainya. Tapi hati manusia siapa bisa menduga, seorang gagah atau pahlawan pun mungkin saja melakukan kesalahan. Sesuai apa yang diceritakan Paman KHU, lewitin gak gemar belajar silat, cita-citanya yang terbesar adalah memperoleh ajaran ilmu pedang suhu. Kejadian itu bukan mustahil lantaran diat tahu bahwa LNHO membawa Kiamboh karya suhu sementara Entai Hiyap menyembuhkan luka-lukanya di rumahku, karena ingin merebut Kiamboh maka mengatur tipu daya sehingga kakek pun ikut menjadi korban. Biarlah aku menyelidiki soal ini lebih dulu, kalau betul dia adalah musuhku, akan ku tantang dia berdual setelah ku kembangkan pelajaran ilmu pedang suhu di hadapannya baru ku bunuh dia, berarti aku telah menunaikan permintaan Paman KHU. KHU ti menggelung kain centel yang bertulisan syair-syair liok yeu itu terus diserahkan kepada Tan Chok Sing, katanya, seguchi arak terakhir telah habis ku minum tiada sesuatu benda dalam kedai ini yang perlu ku bawa lagi. Setelah ku serahkan padamu, aku boleh pergi dengan lega hati. Mereka beranjak keluar bersama, Tan Chok Sing bersiul panjang, lekas sekali kuda putih itu sudah berlari mendatangi. KHU ti memuji, kudamu ini bagus sekali, cerdik pula. Kemana selanjutnya Paman akan mengasingkan diri, semoga si Yautit masih ada kesempatan mohon petunjukmu. Di belakang gunung aku membangun sebuah gubuk, semoga aku dapat melewatkan sisa hidupku ini di tengah lebatnya awan. Segera Tan Chok Sing menjatuhkan diri menyembah berulang kali setelah pamitan cemplak kuda putih terus melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan tiada kejadian apa-apa, tujuh hari kemudian dia sudah memasuki Provinsi KWI Siu, hari itu dia memasuki sebuah kota kecil, pemandangan kota seperti sudah hamat dikenalnya, ternyata disinilah letak kampung halaman Liong Sengbu. Waktu pertama kali dia datang dulu, pernah bentrok dengan kawanan penjahat hampir saja dia terlantar di perantauan, untung waktu itu dia bertemu dengan Liong Sengbu. Waktu hari sudah malam, sebetulnya Tan Chok Sing tidak ingin menginap di kota ini, terpaksa dia mencari hotel. Liong Sengbu keparat itu masih ada di Taitong, ku kira tidak akan terjadi kesulitan atas diriku, apa salahnya kalau aku pergi ke tempat dulu yang pernah ku datangi, coba apa mereka masih mengenalku demikian pikir Tan Chok Sing. Dia menginap di hotel di mana dulu dah menginap, pemilik hotel ternyata masih mengenalnya. Begitu melihat kedatangannya, sekilas pemilik hotel melongo tapi lekas sekali dia sudah berseritawa sambil menyambut dengan munduk-munduk, bukankah kau Tan Siang Kong yang tahun lalu menginap di hotel kami? Angin apa yang meniupmu kemari, sungguh tamu agung, silahkan, silahkan, seperti ketiban rejeki dari langit saja, sikap hormatnya yang berkelebihan ini membuat Tan Chok Sing merasa risih malah. Tan Chok Sing yang sekarang sudah tentu jauh berbeda dengan 4 tahun yang lalu, naiknya kuda jempolan, meski pakaian yang diakenakan tidak mewah, warnanya masih baru dan model mutahir lagi, tapi perubahan sikap dan pelayanan pemilik hotel ini justru jauh lebih berbeda dari dulu, ini sungguh membuatnya heran dan diluar dugaan. Diam-diam dia tertawa geli dan merasa kasihan pula, katanya, terima kasih, ternyata kau masih ingat diriku, apakah kau tidak khawatir aku tak mampu membayar keningku? Kikuk dan menyengir kuda pemilik hotel, katanya tersipu-sipu, beruntung Tan Siang Kong Sudi mampir pula, memohon pun belum tentu dapat diterima. Semoga Tan Siang Kong mengizinkan kami menyuguhkan hidangan yang paling kami banggakan, berapa lama Siang Kong suka menetap di sini, boleh tak usah bicara soal rekening segala. Lah, kan aku ini jadi buaya yang suka makan tinur gratis? Mana boleh? Ah, mungkin pelayanan kami tidak memuaskan sehingga Siang Kong marah. Terserahlah berapa Siang Kong suka bayar. Dasar anak pegunungan, Tan Siok Sing tidak suka menekal, maka dia berkata, baiklah, berikan sebuah kamar yang bersih pendek, kata aku tidak akan makan minum gratis. Pemilik hotel mengiyakan munduk, segera dia bawa Tan Siok Sing ke sebuah kamar, katanya, inilah kamar kelas satu yang paling baik dari hotel kami, entah mencocoki selera Tan Siang Kong? Baiklah, tak ada urusan lagi untukmu, kau boleh keluar, tapi pemilik hotel tidak segera berlalu, katanya malu-malu. Tan Siang Kong maaf kalau hamba cerewet, mohon tanya apakah Siang Kong pulang sendirian. Tan Siok Sing melengak, katanya, kau kira dengan siapa aku akan kembali? Waktu Siang Kong menginap di hotel kami tahun lalu, maaf kalau kami punya metu, tidak bisa memberdakan orang, kami tidak tahu kalau kau adalah sahabat Liong Kong Cu. Sejak hari itu Liong Kong Cu meninggalkan desa bersamamu, sampai sekarang belum pulang. Kami duga, dalam dua hari ini dia pasti sudah kembali. Oh, kau kira aku pulang bersama Liong Kong Cu? Bagaimana kau bisa menerkak kalau dalam dua hari ini dia bakal pulang? Tanya Tan Siok Sing. Pemilik hotel agaknya jadi heran, katanya, apakah Tan Siang Kong belum tahu bahwa Liong Tetok Liong Lutai Jin sedang cuti dan kembali ke kampung halaman? Selama beberapa tahun ini pengalaman dan pengetahuan Tan Siok Sing sudah banyak maju. Maka dengan tawar dia berkata, Oh, kiranya Liong Tai Jin sedang cuti, aku tidak menduga kalau dia sudah tiba di kampung halaman. Kira-kira setengah bulan yang baru lalu aku bertemu dengan Liong Kong Cu, jadi belum tahu bahwa pamannya sudah meninggalkan kota raja. Berkata pemilik hotel setelah berpikir sejenak, Konon karena bahaya Taitong sudah lenyap maka Liong Tai Jin sengaja pulang ke desa untuk membersihkan pusara leluhurnya. Tan Siang Kong kau adalah teman baik keponakan Liong Tai Jin, perlukah ku utus orang pergi ke rumah keluarga Liong? Kalau aku mau mencari Liong Tai Jin, aku akan pergi sendiri, demikian tukas Tan Siok Sing, tak usah kau mencapaikan diri, sampai di sini dia merogoh keluar dua butir kacang emas dan berkata pula, malam ini aku ingin tidur sepuasku, jangan ada siapapun yang mengganggu aku. Jikalau ada orang mencari tentang diriku, jangan kau katakan kalau aku ada di sini. Setelah menerima pembayaran kedua butir kacang emas, sudah tentu pemilik hotel kesenangan, usaha Tan Siok Sing membungkam mulutnya memang berhasil, sementara pemilik hotel sendiri memang juga tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Setelah mandi dan makan malam, Tan Siok Sing lantas tutup pintu kamarnya. Khawatir sesuatu terjadi, dia tidak berani tidur. Kira-kira kentongan kedua didengarnya drap lari kuda berhenti di depan pintu hotel. Ban Liong Tin yang kecil ini penduduknya tidak banyak, bukan kota penting yang menjadi pusat perdagangan lagi, penduduknya serba sederhana saja, begitu petang mendatang semua lantas tutup pintu, tapi malam sudah selarut ini siapa pula yang datang ke kota kecil ini. Demikian batin Tan Siok Sing. Kamar yang ditempati. Kebetulan membelakangi sebuah taman, maka, pembicaraan orang di ruang tamu luar tak bisa didengarnya, namun dam diam dia bersiaga. Tapi tak lama kemudian, drap lari kuda terdengar pula, ternyata tamu penunggang kuda itu sudah pergi punya, hal ini betul-betul di luar dugaannya, agaknya sang tamu hanya bertanya beberapa patah kata saja dengan pemilik hotel. Karuan Tan Siok Sing keheranan, di saat dia kebingungan, didengarnya pintunya diketuk dari luar, suara pemilik hotel berkata, Tan Siang Kong tolong buka pintu. Begitu Tan Siok Sing membuka pintu, pemilik hotel berkata, maaf aku mengganggu, kulihat masih ada sinar pelita dalam kamar, kukira Tan Siang Kong belum tidur, maka berani aku mengetuk pintu. Apa ada urusan tanya Tan Siok Sing? Ingin kulaporkan suatu hal. Memang seperti yang diduga Siang Kong, tadi ada seorang yang mencari tahu tentang diri Siang Kong. Siapa dia? Logatnya luar daerah, seorang asing yang belum pernah kulihat. Orang luar daerah? Betul, aku jadi heran, semula aku kira utusan keluarga Liong yang hendak menjemputmu. Tapi aku yakin orang yang dia cari pasti Siang Kong adanya. Bagaimana bentuk dan wajah orang itu, apa ada menyebut namanya? Seorang pemuda sebaya dengan Siang Kong, dia tidak memberi tahu namanya. Tapi kuda putih yang dianaiki itu, eh aneh juga kalau dikatakan, kudanya itu mirip sekali dengan kuda tunggangan Siang Kong. Tan Siok Sing terperanjat, serunya, masa begitu kebetulan? Dia tanya padaku, adakah tamu si Tan yang sebaya dengan dia, menunggang kuda putih yang menginap di hotelku? Dia bilang hendak mencari temannya itu. Bagaimana kau menjawab? Semula aku jadi serba susah, jikalau dia betul-betul temanmu, kalau aku tidak bicara sejujurnya, mungkin kau akan menyalahkan aku. Kan sudah ku pesan padamu, peduli siapa yang datang, malam ini aku takkan menemuinya. Maka jangan kau katakan kalau aku menetap di sini. Mendengar ini pemilik hotel lega dan bersyukur bahwa apa yang dilakukan memang betul, lekas dia bersikap mengumpak, katanya sembari tawa, memangnya, mana aku melupakan pesanmu. Maka, maka kenapa tanya Tan Siok Sing dalam hati dia merasa was-was? Maka ku katakan padanya bukan saja aku tidak pernah melihat orang yang dia cari, juga ku katakan hotel kami sudah penuh, sehingga dia tidak jadi menginap di sini. Entah betul tidak tindakanku ini? Bagus, tindakanmu memang tepat, lalu dirogohnya dua butir kacang emas pula, nah uang ini untuk persen jasamu. Dengan cengar-cengir pemilik hotel berkata, ah, Riku juga untuk menerimanya, tapi mulut bicara tangan sudah disodorkan untuk menerima kedua butir kacang emas itu, siangkong masih ada pesan lainnya. Ku ingat dalam kota ini ada dua hotel bukan? Betul ingatan siangkong memang tajam. Masih ada sebuah lagi adalah Hunley Hek Tiam, letaknya di pojokan. Jalan di seberang sana. Siangkong apakah kau ingin mencari tahu siapa pemuda tadi, besok pagi bisa ku cari tahu pada pemilik hotel Hunley, mungkin dia menginap di sana. Berkerut alis Tan Siok Sing, katanya, tidak jangan kau lakukan itu. Baiklah, silahkan siangkong istirahat, aku mohon diri. Setelah pemilik hotel pergi, Tan Siok Sing menutup pintu kamarnya. Hatinya menjadi bingung dan resah. Siapakah pemuda dengan logat luar daerah, menunggang kuda putih? Kalau di mulut pemilik hotel pemuda itu dianggapnya asing, tapi dalam benak Tan Siok Sing sudah terbayang bentuk wajah seseorang yang sudah hamat dikenalnya baik. Bentuk wajah insan yang menyamar jadi laki-laki. Pelan-pelan dia membuka daun jendela, bulan sabit bergantung di atas langit, sinarnya redup, bintang kelat-kelip tersebar tidak menentu. Kini sudah mendekati kentongan ketiga. Cuaca seperti ini memang mencocoki selera orang untuk berjalan malam. Biar aku pergi menengoknya, apakah dia insan adanya tak kuasa Tan Siok Sing menahan gejolak hatinya, akhirnya dia berpakaian ketat, terus berangkat. Kalau betul insan, lalu bagaimana baiknya? Ai, cukup asal aku melihatnya sekali saja, lebih baik kalau dia tidak sampai melihatku. Hati Tan Siok Sing gundah pikiran ruwet, sulit dia berkeputusan, dalam keadaan apa boleh buat ini, sementara dia tidak berkesimpulan, biarlah bekerja melihat gelagat saja. Di bawah cahaya bulan yang remang, diam-diam dia ngeluyur keluar hotel, segera dia kembangkan ginkang langsung lari menuju ke hotel yang lain di pojok jalanan sana. Baru saja dia tiba di pengkolan jalan di seberang hotel, tiba-tiba didengarnya suara lambayan pakaian orang, sebagai seorang yang sudah berpengalaman, sekali dengar Tan Siok. Sing lantas tau ban was seorang pejalan malam segea akan muncul. Lekas dia sembunyi ke tempat gelap, tapi pejalan malam itu tidak melihat dirinya. Kesiurangin lekas sekali berkelebat di atas kepalanya. Gerakan pejalan kaki ini ternyata sebat dan enteng sekali, hanya sekejap saja dia sudah melayang jauh melampaui beberapa wungan rumah penduduk. Namun dalam sekejap itu Tan Siok Sing yang bermata jeli sudah melihat jelas. Walau dia tidak melihat wajah orang, tapi dari bayangan punggung orang, Tan Siok Sing yakin dia bukan lain adalah insan yang menyamar laki-laki. Hampir saja Tan Siok Sing menjerit tertahan, untung dia sempat mengeram suaranya. Aneh, demikian pikirnya, kenapa dia lari ke hotel tempatku menginap itu? Memangnya dia tidak percaya jawaban pemilik hotel, aku kemari mencarinya, dia pun ke sana mencariku? Maka secara diam-diam Tan Siok Sing lantas menguntitnya, ginkangnya jauh lebih tinggi dari insan, jaraknya dipertahankan seratusan langkah maka insan tidak tahu dan tidak menyadari bahwa dirinya dibuntuti. Setiba di hotel di mana Tan Siok Sing menginap, insan lantas berhenti, Tan Siok Sing kira orang akan melompat masuk, teka kira hanya berhenti sebentar, tiba-tiba dia angkat langkah pula berlari lebih kencang, ke arah depan. Hal ini betul-betul berada di luar dugaan Tan Siok Sing pula. Kemana dia mau pergi waktu dia mendongak, rembulan sudah bercokol di tengah langit, sementara bayangan insan sudah jauh ratusan langkah di depan. Tergerak hati Tan Siok Sing, tiba-tiba dia teringat, bukankah rumah keluarga liong terletak di sebelah barat kota ini dan insan kini jelas berlari ke arah barat. Yang satu berlari kencang mengejar waktu, yang lain menguntik dengan ketat, tanpa terasa keduanya sudah keluar kota, akhirnya tiba di bawah sebuah bukit. Di bawah, keremangan cahaya rembulan, tampak pagar tembok yang berliku-liku di kejauhan depan sana, memang itulah bentuk bangunan rumah keluarga liong seperti yang pernah dilukiskan oleh pemilik hotel. Baru sekarang Tan Siok Sing mengerti, kiranya tujuan insan ke rumah keluarga liong. Pulangnya liong bunkong ke kampung halaman pasti merupakan berita besar untuk kota kecil ini. Insan tentu sudah mendapat tahu dari berita orang di hotelnya. Liong bunkong adalah musuh besarnya, tak heran kalau dia meluruk kemari hendak menuntut balas, demikian batin Tan Siok Sing. Sebagai kiu bun tetok, betapa banyak jago kosan liong bunkong? Seorang diri nonain hendak menuntut balas, apakah dia tidak terlalu menyepelekan kekuatan lawan tengah dia? Mereka-reka dilihatnya dari arah hutan lebat sana. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan kebetulan mencegat jalan insan, kontan dia ulur cakar tangannya terus mencengkram pundak. Dalam pada itu Tan Siok Sing sudah mempercepat langkahnya, lalu sembunyi di balik pohon tak jauh di belakang insan. Begitu melihat orang itu melancarkan Kim Najil Hoat, dia tahu meski insan tidak bakal kalah, tapi orang itu akan melibatnya cukup lama juga, bukan mustahil jejak kedatangan insan bisa kunangan. Maka timbul keinginan Tan Siok Sing untuk membantu secara diam-diam, sekenanya dia meraih ke tanah menjemput sebutir kerikil terus di jentik ke depan. Orang itu ternyata terlalu membanggakan kepandainya, di akhirnya sekali cengkram lawan pasti berhasil dibekuknya. Dia pikir dengan berhasil membekuk metu-meti musuh, setelah dikompres baru diserahkan pada majikan, supaya pahalanya tidak direbut orang lain, maka dia diam saja tidak bersuara memanggil teman. Tak nyana cengkramannya meleset, tahu-tahu golok insan sudah mengancam mukanya, cahaya golok yang kemilau. Menyelaukan matanya, tapi kepandain orang ini memang lumayan juga, dalam keadaan kritis ini, lekas dia menekuk pinggang sambil membungkuk seperti petani yang bercocok tanam di tengah ladang, cuma gerakannya terbalik ke belakang sehingga mirip jembatan besi, secara kekerasan dia hindarkan dirinya dari bacokan golok, terpaut serambut hidungnya terpapas silang. Sebat sekali kaki orang ini kembali berkisar serta menendang, begitu golok lawan berkelebar tubuhnya pun sudah melejit, ujung kakinya tahu-tahu menggantil berbareng sebelah tangannya menjojoh ketiak kiri insan dari arah yang tak terduga. Kepalan lawan belum lagi mengenai tubuh insan, demikian pula golok insan juga belum membelah tubuh orang itu, tiba-tiba tubuh orang itu sempoyongan dan bluk jatuh tersungkur. Kuatir orang main tipu, kontan insan layangkan kakinya, tanpa bersuara lagi orang itu terguling, tak bangun lagi. Sudah tentu insan menjadi heran dan curiga, pikirnya, menilai kepandayan orang ini, kenapa pada detik yang genting tadi tahu-tahu bisa roboh sendiri dia tidak berani menyalakan api untuk memeriksa keadaan orang, terpaksa dia tambahin sekali tutukan pula, memangnya sudah semaput, ditutup lagi sudah tentu keadaan orang itu lebih parah lagi. Padahal tanpa tutukannya ini jelas orang ini takkan mampu bergerak karena terkena tutukan sambitan krikel tanciok sing, maka pada detik-detik yang genting tadi tahu-tahu dia roboh tak berkutik. Setelah memilih arah insan menggermat maju lewat kebon belakang, dilihatnya di depan pintu kebon ada dua orang penjaga yang berjalan mondar-mandir, tapi kepandayan kedua orang ini ternyata jauh lebih rendah dari seorang yang tadi, tiba-tiba insan melompat keluar dari tempat sembunyinya pada waktu yang tepat, dikala kedua orang berjalan saling berhadapan, sekaligus diagunakan kiri-kanan membentang gendewa, dengan gerakan secepat kilat. Menyambar sehingga seng korban tak kuasa menutup telinga, dia tutup hiatu kedua orang ini. Sebat sekali tanpa hiraukan kedua korbannya dia melesat masuk laksana seekor burung melampaui pagar tembok. Setiba di dalam baru insan insaf bahwa dirinya menilai situasi di depannya terlalu ringan. Kebon bunga ini ternyata luas dan besar sekali, gardu, bangunan loteng serta menara pemandangan dibangun secara tersebar terlaksana pion-pion catur entah berapa banyak. Bangunan di dalam pagar ternyata jumlahnya lebih banyak dan mentereng dibanding rumah penduduk di dalam kota. Karuan insan menghirut napas dingin, di antara sekian banyak bangunan rumah hendak mencari jejak seseorang, betapa sukarnya? Jikalau satu demi satu menggeledahnya, mungkin tiga hari tiga malam juga takkan selesai. Dikala dia kebingungan dan tak tahu dari mana dia harus mulai bekerja. Tiba-tiba didengarnya langkah kaki orang di sebelah sana. Lekas insan sembunyi di belakang gunung-gunungan, dilihatnya dua daya yang cantik jelita yang membawa keranjang sedang mendatangi. Keranjang bambu itu ada tutupnya, dibuat oleh seorang ahli kerajinan sehingga kelihatan bagus dan antik. Biasanya keranjang macam itu diperuntukkan mengisi makanan bagi kaum bangsawan, agaknya daya yang-daya yang cantik ini malam ini bertugas menyediakan sarapan tengah malam. Terdengar seorang daya yang berkata, J.C, bikin susah kau saja. Terus terang, aku agak takut, begini besar kebun ini, jauh lebih luas dari taman bunga kita di kota raja, siang hari saja terasa seram, apalagi malam hari bikin jantung orang tak diuduk saja, kalau tidak ditemani, seorang diri aku takkan berani mondar-mandir di sini. Dayang yang dipanggil J.C berkata, kita kan kakak adik sendiri, kenapa harus bicara sesungkan ini? Bukan mustahil besok malam menjadi giliranku untuk menyediakan sarapan. Malam seperti kau ini, memangnya aku tidak akan menyeretmu kemari juga? Loya memang keterlaluan, tengah malam buta rata masih minta dibuatkan kuah jinsom segala, celaka adalah kaum rendah seperti kita ini. J.C itu menghela nafas, katanya, siapa suruh kita dilahirkan sebagai budak? Tapi Loya setiap malam harus minum kuah jinsom, ini memang ada sebabnya, apa kau tahu? Sebab apa? Kebetulan kedua orang ini lewat di bawah gunung-gunungan, J.C berbisik, semula hujan juga tinggal di rumah tua ini, kedatangan Loya kali ini konon hendak menjemputnya pulang ke kota raja, sampai di sini temannya itu menyeletuk, selamanya belum pernah aku melihat hujan, kabarnya sejak lima tahun yang lalu dia sudah pulang ke sini, apa betul? J.C menghiakan. Dayang yang satu berkata, kenapa setiba kita di sini, seluruh penghuni rumah ini tak ada seorang pun yang pernah menyinggung hujan? Sudah sekian lamanya, belum juga pernah kulihat nyonya besar itu? J.C berkata lirih, setengah bulan yang lalu, sebelum Loya tiba di sini, hujan sudah meninggalkan rumah seorang diri. Dayang itu kaget, katanya, jadi hujan minggat betul, maka tiada orang yang berani bicara soal ini, kenapa hujan minggat? Mana aku tahu, kalau dia sudah minggat, tentu karena persoalan yang memalukan. Dayang itu tertawa dingin, jengeknya, siapanya na kaum bangsawan juga ada yang melakukan perbuatan yang memalukan. S.S.S.S.S.T.T. Jangan sembelarang omong, kalau didengar orang, celakalah kau. Tempat ini begini seri mana ada orang? Penjaga malam juga berada di luar sana. Lebih baik hati-hati, siapa tahu di balik dinding atau di bawah semak-semak bunga sana ada orang pasang kuping, demikian kata J.C, karena kejadian minggatnya hujan inilah maka Loya amat marah dan jatuh sakit, kesehatannya jauh menurun dibanding waktu di kota raja, malam tidak bisa tidur, maka setiap malam kitalah yang harus menyiapkan kuah jinsom. Bahwa mendengar kedua dayang ini membicarakan ibunya, sudah tentu tak karuan perasaan insan, tapi dia memperoleh hasil di luar dugaan juga, kini dia yakin Loya yang dimaksud dalam pembicaraan kedua dayang ini pasti adalah musuh besarnya Liong Bun Kong. Maka insan lantas melompat keluar, dia tutup hiat Tsu J.C baru mencengkram kuduk dayang yang lain, tajam goloknya yang kemilau dibuat ngancam di tenggorokan orang, katanya mendesis rendah, berani kau berteriak, kugorok leharmu. Saking ketakutan serasa arwah terbang, kaki si dayang sampai lemas lung lay hampir tak kuat berdiri kalau tidak dijinjing ninsan, tapi dia masih kuasa bersuara, boleh kau membunuhku saja. Cuma mohon kau tidak melaporkan diriku, di akhirah insan adalah penjaga malam dalam gedung ini yang mencuri dengar pembicaraan mereka, kini dirinya diringkus dan hendak diserahkan kepada Loya untuk terima hukuman, derita siksaan yang cukup berat pernah dia saksikan, maka dia pilih jalan pendek saja. Insan tahu takda yang cilik ini lebih keras dan tegas daripada J.C, dia pun menaruh rasa dendam dan kurang senang terhadap Seng Loya, maka tak tega dia menggertaknya, golok segera dia turunkan, katanya, bukan aku ingin membunuhmu, aku hendak membunuh loyamu itu. Bukan main kaget si Dayang, sekian lama dia melongo mengawasi insan, tanpa kuasa mengeluarkan suara. Insan lantas berbisik di pinggir telinganya, jangan takut, kau tidak akan kerembet. Tapi kau harus menunjukkan jalan, setiba di tempat tinggal loyamu, kau akan ku bebaskan. Tidak jadi soal kau agak terlambat membawa kuah jin som itu, supaya loyamu tidak curiga terhadapmu. Tapi kalau kau tetap hendak melindungi loyamu, tidak mau menunjukkan tempatnya, terpaksa aku membunuhmu. Bingung juga si Dayang, akhirnya dia berkeputusan, katanya mengertak gigi, kenapa aku harus melindungi loya, ayahku mati karena dia tekan dan dihajar sampai luka parah karena tak kuat membayar pajak. Setelah ayah meninggal, aku diseretnya kemari untuk melunasi hutang-hutang pajak ayah. Baiklah, mari ku tunjukkan tempatnya. Jalanan di dalam kebun berliku-liku dan berputar-putar kian kemari, agaknya Dayang ini sudah hafal betul akan seluk-beluk kebun besar ini, tanpa banyak mengeluarkan suara mereka sudah tiba di bilangan kebun yang lain. Tampak gunungan yang dibangun cukup besar terdiri dari batu-batu karang lautan menjulang di depan sana, di sekeliling gunungan dipagari batu-batu beraneka ragam, sehingga bentuk bangunan gedung di sebelah dalam tidak kelihatan, agaknya di dalam kebun besar ini ada pula taman kembang yang lain, setelah berada di sebelah dalam baru ketahuan bahwa di sini lain pula bentuk dan corak bangunannya. Di tengah taman di dalam kebun ini terdapat sebuah bebangunan gedung berloteng, di pojok sana, jendela yang dihiasi kain peres tampak sinar lampu menyorot keluar. Tak, jauh di samping gedung berloteng tampak sepujuk pohon besar menjulang tinggi ke angkasa, daunnya lebat, dahan-dahannya yang bercabang menjulur jauh ke arah loteng, sehingga pandangan insan teralingkarnanya. Dayang cilik itu berkata lirih, loya bertempat di atas loteng yang ada lampunya itu. Insan mengangguk, katanya, Baiklah, kau keluar dulu dan sembunyi sebentar. Aku akan bertindak, setelah kau mendengar suara ribut-ribut di atas loteng, baru kau boleh keluar. Pohon tua yang rimbun itu kebetulan cocok untuk tempat sembunyi, Insan segera kembangkan ginkangnya yang tinggi, melompat naik ke atas pohon, dahan tidak bergeming, daun tidak goyang. Orang di dalam loteng ternyata sedikit pun tidak tahu. Memandang ke dalam melalui jendela yang terbuka, tampak seorang laki-laki tua kurus tengah sibuk membalik-balik dan membaca surat-surat di bawah penerangan lampu. Sesaat lamanya Insan melongot, hampir-hampir dia tidak percaya akan apa yang dilihatnya, dia kira dirinya salah mengenali orang. Belasan tahun yang lalu, waktu Insan baru berusia 5-6 tahun, dia ikut ibunya tinggal di rumah neneknya. Waktu itu meski ayah bundanya hidup berpisah, tapi belum cerai. Liong Bunkong masih berkedudukan rendah, belum menjabat Kiyubun Tetok. Demi mempersunting ibunya, 2-3 hari sekali dia pasti datang, usia Liong Bunkong kira-kira sebaya dengan ayahnya, waktu itu baru 20 tahun, boleh dikata adalah pemuda cakap ganteng yang romantis. Usianya masih kecil dan tidak tahu apa-apa pernah juga dia merasa senang dan punya kesan baik terhadap paman Liong yang satu ini. Tak nyana pemuda ganteng dan gagah serta romantis yang dulu dikenalnya, kini sudah berubah jadi kakek kriot yang buruk-buruk lagi. Terdengar Liong Bunkong menghela nafas, katanya seorang diri, belasan tahun sebagai suami istri, ternyata selama ini tak pernah aku memiliki hatinya. Insan sudah menggenggam sebatang toh kuting, entah kenapa hatinya tidak tega turun tangan, dia akan lebih senang bila musuh besarnya ini adalah laki-laki kasar yang jahat dan berwajah bengis, tapi kenyataannya orang adalah kakek kurus yang lemah dan takkan kuat sekali tonjuk. Tapi rasa tidak tega ini hanya sebentar saja terbayang olehnya akan keluarga si Dayang yang ditindas dan diperas oleh kakek kurus kering si Lyong yang jahat ini. Pikirnya, musang berbulu ayam akan lebih keji dan telengas daripada musang yang menyeringai buas dan liar, bahwa Dayang cilik itu saja sedemikian dendam terhadapnya. Memangnya penderitaanku dan petaka yang menimpa keluarga ku tidak lebih parah dari Dayang itu. Mana boleh aku mengampuni jiwanya, sehari dia masih hidup, orang lain akan ketimpa bencana oleh perbuatan jaham ya. Sambil kertak gigi dia sudah siap menyambitkan toh kuting, paku penembus tulang, tiba-tiba sebuah suara serak yang lain terdengar berkata, Lyong Taijen tidak usah gelisah, nanti setelah Kongcuk keponakan kembali dari Tai Tong pasti bisa diperoleh sedikit berita. Ternyata di kamar itu masih ada seorang lain, karena dia duduk di pinggir sebelah sana tanpa bersuara, dari arah Insan tidak kelihatan. Maka Insan urungkan niatnya, didengarnya Lyong Bun Kong berkata, Ciyang Suhau, kemarilah kau, dihkutunjukkan sesuatu padamu. Orang itu duduk di depan Lyong Bun Kong, baru sekarang Insan dapat kelihatan jelas, dia adalah laki-laki tua berusia. Enam puluhan, tapi perawakannya jauh lebih gagah dan kekar dari Lyong Bun Kong, meski usianya lebih tua tapi paras dan semangatnya kelihatan lebih muda dari Lyong Bun Kong. Orang itu bermata jeling berhidung elang, Tai yang hiat di kedua pelipisnya tampak menonjol, suara perkataannya mirip kicauan burung kokok beluk, sehingga risih bagi pendengaran orang lain. Tersirap beti Nen San pikirnya, orang ini agaknya ahli lewekang yang tangguh. Tapi ilmu yang diakinkan pasti ajaran lewekang dari aliran susat, sudah mencapai taraf yang cukup tinggi. Lyong Bun Kong menarik laci, dari dalamnya mengeluarkan sebatang golok yang sudah terkutung jadi tiga, katanya, inilah golok pusaka yang pernah dipakai Raja Golok Ie Chun Hang semasa hidupnya. Insan tahu Raja Golok Ie Chun Hang adalah salah seorang yang pernah mencelakai ayahnya, keruan hatinya kaget pula, ternyata Ie Chun Hang sudah mampus, julukannya Raja Golok meski belum tentu betul-betul Raja Golok, tapi ilmu goloknya yakin sudah amat tinggi dan lihai, namanya sudah cukup terkenal di Kangou. Entah siapa yang membunuhnya? Agaknya dia belum tahu bahwa Tan Cio Ksing lah yang telah membunuh Raja Golok ini, sayang waktunya bergaul dengan Tan Cio Ksing terlalu pendek sehingga peristiwa ini belum pernah dia dengar. Selama beberapa tahun ini, demikian Lyong Bun Kong bercerita lebih lanjut, Ie Chun Hang adalah salah satu pembantuku yang paling setia dan banyak pula jasanya, jarang orang tahu asal-usul dan kedudukannya sebagai. Pembantuku, malah banyak orang mengira dia adalah tokoh persilatan yang sudah lama mengasingkan diri. Tak nyana tahun lalu dia terbunuh di Cio Klin. Ciyang suhu itu tampak terkejut, katanya, dia terbunuh di Cio Klin? Betul, maka aku ingin bantuan pandangan matamu yang tajam, ujar Lyong Bun Kong. Golok pusakannya ini tertabas kutung oleh pedang lawan, kemarin dulu sudah kuutus seorang pergi ke rumahnya menyelidiki hal ini, kabarnya putranya yang mengambil pulang jenazah ayahnya tiga hari setelah peristiwa itu terjadi, menurut cerita putranya, di tubuh Ie Chun Hang terdapat tujuh luka-luka, dilihat bentuk luka-lukanya, jelas terluka oleh sejurus ilmu pedang lawan yang teramat cepat gerakannya. Coba kau periksa apakah senjata lawan bukan sebilah pedang pusaka yang tajam luar biasa? Dalam jurus permainan dapat melukai tujuh tempat di tubuh musuhnya, memangnya ilmu pedang apakah itu? Semakin kaget Chiang Su Hu mendengar penuturan Lyong Bun Kong, katanya, kabarnya Tio Tan Hong mengasingkan diri di Chiok Lin untuk menghabiskan masa tuanya. Walau belum pernah aku melihat ilmu pedangnya, tapi dia adalah jago pedang nomor satu di kolong langit ini, menurut apa yang ku tahu dia memang memiliki sebilah pedang pusaka yang dapat mengiris besi memotong emas. Jadi kau berkesimpulan bahwa yang membunuh Ie Chun Hong adalah Tio Tan Hong? Chiang Su Hu Manggut, katanya, kecuali Tio Tan Hong, yakin tiada tokoh kosm lainnya yang mampu membunuh Ie Chun Hong semudah itu. Chiang Su Hu, konon Gun Go Anit Cukeng yang kau yakinkan sudah berhasil. Padahal Tisa Chiang yang kau latih itu sudah terhitung nomor satu di dunia, kini ketambahan Gun Go Anit Cukeng, boleh dikatakah sudah sempurna di luar dan di dalam, keduanya sama-sama mencapai tarap tertinggi pula. Tentunya kau tak perlu gentar menghadapi Tio Tan Hong. Karena diumpak, kakek Chiang ini menjadi girang mendapat muka, seketika dan menyeringai senang seperti kera yang memperoleh buah manis. Tapi insan yang mencuri dengar di luar betul-betul kaget dan luar biasa, batinnya, Chiang Su Hu ini bukankah yang dulu sekolega dengan kakekku dulu, namanya Tihu? Kukira dia sudah mati, ternyata dia masih hidup dan kini menjadi pengawal pribadi Liong Bun Kong. Terkaan insan menang tidak keliru, laki-laki tua ini memang bukan lain adalah Chiang Tihu yang pernah digenjut oleh KHU Ti. Setelah Ong Cheng ambruk, dia kehilangan cukong, maka terpaksa dia mencari Liong Bun Kong sebagai majikannya yang baru. Walau Chiang Tihu senang diumpak, tapi dia masih sadar dan dapat mengukur kekuatan awak sendiri. Setelah lenyap rasa senangnya, diam-diam hatinya merasa jari juga. Yang ditakutkannya adalah bila Liong Bun Kong menyuruhnya pergi menghadapi Tio Tan Hong. Takut sih tidak? Demikian kata Chiang Tihu, tapi ilmu pedang Tio Tan Hong tiada tandingannya di kolong langit ini, walau aku sudah berhasil menyakinkan Gun Go Anip Chuk Heng, belum tentu dapat mengalahkan dia. Kalau Tai Jin ingin membunuhnya, sukalah kau bersabar beberapa waktu lamanya pula, biar ku cari beberapa orang untuk membantu. Liong Bun Kong tertawa, katanya, kau tak usah khawatir, Tio Tan Hong sudah meninggal. Chiang Tihu terbelalak senang, katanya, jadi bukan Tio Tan Hong yang membunuh Ie Chun Hong? Sudah tentu bukan. Aku sudah mendapat berita yang positif, empat tahun yang lalu Tio Tan Hong sudah mati, padahal kematian Ie Chun Hong belum ada satu tahun. lega hati Chiang Tihu, segera dia menyeka keringat dingin, katanya, selama belasan tahun aku mendampingi. Tai Jin, belum pernah aku keluar dari kota raja, ternyata sudah empat tahun Tio Tan Hong mati, tapi aku masih belum tahu, sampai di sini timbul rasa ingin tahunya, tanyanya, lalu siapakah yang membunuh Ie Chun Hong? Tentunya Tai Jin juga sudah berhasil menyelidikinya. Seperti tertawa tidak tertawa, Liyong Bun Kong berkata, Chiang Su Hau, jikalau kau menghadapi Tio Tan Hong mungkin kau tidak punya keyakinan, tapi bagaimana kalau kau harus menghadapi murid Tio Tan Hong? Kembali Chiang Tihu kaget dibuatnya, katanya, murid Tio Tan Hong bernama Toh Tiantok, sekarang adalah cikal bakal yang menjadi Chiang Bun Jin Tian San Pei. Memangnya kenapa tanya Liyong Bun Kong? Konon Toh Tiantok mencipta sendiri Tian San Kiam Hoat, kemungkinan belum mencapai tingkatan seperti gurunya, tapi dia tak boleh dipandang ringan. Apalagi Toh Tiantok jauh berada di Tian San, jika Tai Jin ingin menuntut balas sakit hati Ie Chun Hong, ku kira bukan satu pekerjaan yang mudah, dia kira setelah Toh Tiantok tahu gurunya meninggal, tahun lalu dia berziarah ke Chiok Lin, kebetulan Ie Chun Hong si Raja Golok juga tiba di sana, maka jiwanya melayang. Tapi sebagai Chiang Bun Jin Tian San Pei, jelas Toh Tiantok takkan lama lagi tinggal di Chiok Lin, maka dapatlah diduga bila sekarang dia pasti sudah pulang ke Tian San. Melihat orang begitu takut terhadap Tio Tan Hong, hal ini masih dapat dimaklumi oleh Liyong Bun Kong, tapi Chiang Tihu juga jari menghadapi Toh Tiantok, hal ini membuat dia kurang senang. Katanya tawar, bukan Toh Tiantok yang membunuh Ie Chun Hong. Memangnya siapa pula tanya Chiang Tihu melenggong. Seorang murid Tio Tan Hong yang lain. Oh, Tio Tan Hong masih punya seorang murid lagi? Kenapa aku tidak tahu? Hal ini sudah ku selidiki, dia bernama Tan Chiok Sing, usianya ku kira belum genap 20, dia adalah murid penutup Tio Tan Hong. Chiang Tihu menghela nafas lega, batinnya, kiranya bocah ingusan yang masih berbau pupuk bawang, kenapa aku harus jari padanya. Umpama bocah itu sudah memperoleh ajaran murni Tio Tan Hong, memangnya dia kuat menghadapi luakanku yang sudah ku yakinkan puluhan tahun ini. Bahwa bocah itu dapat membunuh Ie Chun Hong, ku kira dia juga bukan lawan enteng. Chiang Suhau, kau, Liyong Bun Kong gunakan kera mengumpak lalu menghasut, dia yakin hasilnya akan lebih mantap, meski dia merasa kurang senang, betapapun Chiang Tihu adalah salah satu anak buahnya yang berkepandayan paling tinggi. Betul juga Chiang Tihu segera berseru, ah, hanya bocah yang masih ingusan ji kalau aku tidak mampu membekuknya, betapa malunya untuk menghadap Tai Jin lagi, sembari bicara tangannya menjemput salah satu kutungan golok di atas meja, begitu kedua telapak tangan terangkap lalu pelan-pelan dia menggosok naik turun, lekas sekali dia sudah membuka kedua telapak tangannya, tampak kutungan golok itu sudah menjadi bubuk di telapak tangannya dan jatuh berhamburan di lantai. Ku kira batok kepala bocah itu tidak akan lebih keras dari besi ini, demikian ucap Chiang Tihu. Insan yang mencuri dengar di luar ikut terkejut, batinnya, kiranya Tanto Ako yang membunuh Raja Golok Ie Chun Hong. Tua bangka ini memiliki tenaga tangan yang begini lihai, mungkin Tanto Ako bukan tadingannya. Semoga selekasnya aku dapat menemukan Tanto Ako supaya dapat ku beritahu hal ini padanya sehingga dia dapat bersiaga, di luar taunya bahwa Tan Ciuok Sing kini juga berada di tempat itu. Setelah melihat Chiang Tihu mendemonstrasikan ilmunya, barulah Liong Bun Kong berseritawa, katanya tergelak-gelak, Chiang Suhu ternyata memang belum kropos karena usia yang tua. Apakah itu Gun Go Ani Chuk Kang yang baru berhasil kau yakinkan? Mataku betul-betul meleka hari ini. Chiang Tihu tersenyum senang dan bangga, katanya sambil membusung dada, kepandayan yang biasa saja, harap Tai Jin tidak mentertawakan. Entah di mana bocah sitan itu sekarang, biar segera ku cari dia menuntut balas kematian Loi E. Tak perlu terburu-buru, ujar Liong Bun Kong tertawa, masih ada yang ingin ku bicarakan dengan kau. Chiang Tihu mengiakan, silakan Tai Jin jelaskan, ada berita dari Tai Tong. Chiang Tihu tahu berita yang dimaksud Liong Bun Kong adalah persoalan yang menyangkut keponakannya. Maka dengan munduk-munduk segera dia menjawab, berita sih belum ada. Tapi Tai Jin tidak usah khawatir, Chiang Tihu dan Satong Hai juga berada di Tai Tong, belakangan ku utus Huan bersaudara menyusul pula ke sana, ku kira Titzhaoya, Chuan muda keponakan, takkan kurang suatu apa. Sudah ku pesan Wanti-Wanti kepada mereka, begitu ada perubahan harus segera mengirim berita kilat kepada Tai Jin. Kerjamu memang amat rapi, Puji Long Bun Kong, bukan aku menguatirkan keselamatan dan tugas yang ku bebankan kepada Seng Bu, betapapun tinggi kepandayan budak Siin itu, memang nyata rafnya bisa melebih bapaknya, In Hao, kalau Huan bersaudara sudah membantu Seng Bu, pastilah budak jelita itu dapat dibekuknya dan digusur kemari. Diam-diam Insan menyeringai dingin, kau kira aku tak kuasa lolos dari tangan mereka, sekarang aku justru sudah lari kemari. Hektometer, kini jiwamu sendiri yang berada di tanganku, tadi begitu melihat Liong Bun Kong yang kurus. Kering pernah dia merasa iba, kini setelah melihat tindak tanduknya yang keji dan jahat, berkobar pula rasa dendamnya. Lalu soal apa yang Tai Jin kuatirkan? Liong Bun Kong menghela nafas, katanya, aku tidak tahu bagaimana maksud Seng Bu sebenarnya, dia justru kepincut budak keluarga In itu, padahal dia tahu itu putri musuh besar kita. Tapi nona In belum tentu tahu kalau ayahnya mati di tangan Tai Jin. Ya, tapi kertas takkan bisa membungkus api, bila Seng Bu kejadian mengawini budak Siin itu, lama-kelamaan, bukan mustahil rahasia ini terbongkar olehnya. Bukankah itu berarti menyimpan bibit bencana bagi keluarga ku sendiri? Gemeratak gigi insan, pikirnya, kau kira aku tidak tahu. Hektometer, aku justru sudah tahu sejak beberapa waktu lamanya. Keponakanmu ibarat kodok-budok yang kepingin mencaplok burung bangau, ingin rasanya aku dapat membelek hatinya. Hektometer, kau malah khawatir bila aku kawin dengan keponakanmu, padahal paku penembus tulang sudah disiapkan sejak tadi, sayang Chiang Tihu berdiri di depan Liong Bun Kong, terpaksa dia menunggu kesempatan. Agaknya Chiang Tihu tidak mau mencampuri urusan pernikahan Liong Seng Bu, maka dia hanya berdiri dalam saja tanpa memberi komentar. Setelah menghela nafas, Liong Bun Kong berkata pula, sudah tentu aku tidak akan membiarkan Buddha Siin itu menjadi menantu keponakanku, tapi aku tidak punya keturunan, aku jadi khawatir tiba suatu ketika Seng Bu dicelakai oleh Buddha Siin itu. Tapi persoalan keponakan tak mungkin aku terlalu banyak campur. Maka apa yang ku bisa lakukan hanya berusaha sekuat mungkin untuk melenyapkan bibit. Bencana dikelak kemudian hari. Chiang Suhu, ingin aku mohon bantuanmu, sukalah kau berangkat ke Kweilin. Pergi ke Kweilin Chiang Tihu menegas agaknya dia merasa di luar dugaan. Bocah Sip Tan yang membunuh Ia Chun Hang itu, asalnya kelahiran Kweilin. Apakah bocah itu sekarang tetap ada di rumah itu aku tidak tahu. Tapi Kweilin adalah tempat. Kelahirannya, cepat atau lambat dia pasti akan pulang. Tidak sukar menangkap bocah itu, tapi jikalau nasibku jelek, entah kapan baru bisa pulang memberi laporan kepada Taijin. Waktu tidak akan ku batasi. Apalagi tugasmu bukan melulu membekuk bocah itu saja. Kembali Chiang Tihu melengak, tanyanya, masih ada orang lainnya? Inhauu masih punya seorang teman, konon kedatangan Inhauu ke Kweilin dulu itu adalah atas undangan pertemuan temannya itu. Inhauu sudah mati, tapi orang itu lolos dari pengejaran kita. Oh, jadi yang Taijin maksudkan adalah Kim Tuti Chiang Tampakun. Betul, kungfu orang ini amat tangguh, tidak lebih asor dari Inhauu. Kalau dia tidak dilenyapkan, makan tidur aku tidak akan tentram. Tapi Tampakun kan bukan penduduk asli Kweilin aku tahu. Tapi takkan lama lagi dia pasti akan datang ke Kweilin. Insan yang mencuri dengar di luar diam-diam terperanjat, pikirnya, Paman Tem hendak ke Kweilin, bagaimana dia bisa mendapat kabar ini begitu cepat? Bahwa dirinya bertugas pula menghadapi Kim Tuti Chiang Tampakun, diam-diam perasaan Chiang Tihu tidak tentram, diam-diam-diam membatin, Konon 72 Jurus Kim Najiu Hoat dan 64 Jalan Foan Leong Chon di amat lihai, walau aku sudah meyakinkan Gun Go Anip Chukeng, tidak yakin aku dapat mengalahkan dia. Walau hati merasa kebat-kebit, tapi lahirnya dia tetap bersikap mengumpak kepada Leong Bun Kong, katanya, berita yang diterima Taijin memang cepat dan tajam, meski jarang keluar pintu, tapi kejadian di dunia Kang Ho dapat diketahui jelas. Taijin tak usah khawatir, asal dia berada di Kweilin, dia takkan lolos dari cengkramanku. Leong Bun Kong tersenyum sambil mengelus jenggot kambingnya, katanya, tak usah kau pergi seorang diri mengadu jiwa, aku pun sudah mempersiapkan untukmu, lalu dia mengeluarkan secari kertas daftar, katanya lirih, yang terdaftar di sebelah kanan ini adalah orang-orang kita, yang terdaftar di sebelah kiri adalah musuh-musuh kita. Kali ini tugas pimpinanku serahkan kepadamu, mumpung ada kesempatan, babatlah seluruh musuh-musuh kita itu. Kirimlah kabar kepada orang-orang kita dalam daftar ini supaya bantu mencari jejak bocah sitan itu. Nah periksalah dulu daftar ini, coba berapa banyak yang sudah kau kenal, atau siapa kiranya yang kau curigai? Terbakar dada insan, pikirnya, kau bangsa tua ini, bukan saja membuat keluarga ku berantakan, orang lain yang tidak berdosa juga akan kau celakai. Mumpung mendapat kesempatan baik ini, dikala Chiang Tihao menunduk memeriksa daftar itu, sekali ayun tangan. Menimpuk paku yang digenggamnya sejak tadi ke arah jendela, sasarannya adalah tai yang hiat liong bun kong. Insan yakin paku penembus tulangnya itu pasti akan menamatkan jiwa liong bun kong, tak nyana belakang kepala Chiang Tihao seakan tumbuh mata, tanpa menoleh begitu merasa angin kesiur di belakang kepala, segera dia menjentik balik, ke belakang, kering tepat dia selentik paku yang menyam bertiba menjelat balik keluar jendela, dan meluncur kembali ke arah insan pula. Insan menggelantung di atas pohon, ujung kakinya menggantol dahan pohon, sehingga tubuhnya jungkir balik dan mendekat ke jendela sambil menimpuk senjata rahasianya. Lekas insan kerahkan tenaga di ujung kakinya sehingga dahan di mana dia bergelantung tak kuat menahan berat badannya begitu tubuhnya anjlop ke bawah dahan pohon itu pun patah seketika, padahal tindakan insan ini pun hanya untung-untungan belaka, dia sendiri tidak tahu apakah care yang ditempuhnya ini dapat dihindarkan samberan paku yang menyerang balik ini, tapi keadaan memang sudah mendesak, tiada care lain terpaksa diagunakan akalnya ini. Begitu dahan patah paku itu pun sudah menyambar tiba dan menyerempet di atas kepala insan, tapi sasarannya menceng ke samping insan selama tidak kurang suatu apapun. Cepat sekali Chiang Tihu sudah menubruk keluar, bentaknya, pembunuh bernyali besar, masih ingin lari? Ginkang insan memang sudah tinggi, dikala tubuhnya meluncur lurus ke bawah dan hampir menyentuh tanah, mendadak diagunakan gerakan burung darah jumpalitan, dengan enteng dan tanpa mengeluarkan suara kakinya hingga di muka bumi. Begitu pukulan Chiang Tihu menyerang tiba, golok pusaka insan juga sudah tercabut, dengan jurus QHWL Loetian, dia memapak kedatangan lawan serta menyerang pergelangan tangannya. Deru angin yang kencang menyapu jatuh topi di atas kepala insan sehingga rambutnya yang panjang terurai, melihat dia seorang gadis jelita, mau tidak mau Chiang Tihu tertegun. Sudah tentu insan sendiri juga tidak kurang kagetnya, bukan saja golok pusakannya tak mampu menabas musuh, malah topi sendiri tersapu oleh angin pukulan lawan, untung dia sudah cukup mahir menggunakan golok ini, lekas dia memelintir pegangan goloknya berputar setengah lingkaran, tapi hampir saja dia tergores luka oleh golok sendiri. Gerakan golok insan yang lincah dan gesit ini juga membuat Chiang Tihu heran pikirnya, aneh, permainan golok ini agaknya pernah aku melihatnya dan lebih mengherankan lagi. Lekang insan ternyata jauh lebih rendah daripada sebelum dia tahu bahwa insan adalah perempuan tadi, kiranya paku yang dijentiknya balik itu di tengah jalan dipukul jatuh oleh timpukan sebutir lempung orang lain, insan tidak tahu akan kejadian ini, tapi Chiang Tihu tahu. Tadi di akhirah penimpuk lempung tadi pasti adalah jagoan bulim yang kosan dan jago kosan ini pasti juga seorang laki-laki, betapapun tinggi kepandayan seorang perempuan, tak mungkin memiliki luakang setangguh ini. Hayap, celaka, diam-diam Chiang Tihu mengeluh dalam hati setelah teringat masih ada seorang kosan lagi di sekitar sini, secara diam-diam telah membantu insan setelah berhamil meyakinkan Gun Go Anip Chu Kang, Chiang Tihu yakin dirinya boleh mencalonkan diri dalam deretan sepuluh jago tangguh di masa ini, bahwa orang itu dapat memukul jatuh jentikan paku besinya hanya dengan sebutir lempung kecil, jelas lewekangnya tidak rendah, tapi dia pun yakin orang belum tentu dapat mengalahkan dirinya. Bahwa dia mengeluh bukan karena takut menghadapi orang itu, tapi bila orang itu ada di sekitar gelanggang, betapapun dia harus hati-hati dan waspada, karena itu, mending bagi insan, dia masih kuat bertahan untuk beberapa kejap lamanya. Lekas sekali belasan jurus telah berlalu, taraf kepandaian Chiang Tihu betapapun memang berlipat ganda lebih tinggi dari insan, meski hati merasa was-was dan harus pasang metu kuping terhadap jago lain yang sembunyi, insan toh sudah kepayahan dan terdesak oleh rabuannya yang gencar. Insan tetap mengandalkan ketajaman goloknya, sekuatnya dia bertahan membela diri. Di saat-saat genting itu, Wood mendadak Chiang Tihu memukul pergi golok insan, di luar dugaan di dia memperlambat gerakannya lalu menghentikan gerakannya, bentaknya, kau ini putri in HOU bukan? Lekas bicara terus terang, supaya aku tidak kesalahan tangan. Hanya belasan jurus Chiang Tihu sudah merabat permainan golok insan, maka dia lantas tahu asal-usul insan maklum selama beberapa tahun dia pernah sekolaga bersama Injong di dalam gilin kun. Maka ajaran ilmu golok keluarga Injelas takkan bisa mengelabdobi matanya. Tapi lantaran sudah terlalu lama, baru sekarang dia teringat. Sebaliknya insan sudah berlaku nekat hendak mengadu jiwa, bentaknya, betul, malam ini hendak kutuntut balas kematian ayah, kau rela menjadi antek liong bun kong si anjing itu, biar kubunuh kau dulu, setelah tahu asal-usul insan, Chiang Tihu malah tidak berani membunuhnya, gerak serangannya pun diperhitungkan. Setelah insan didesaknya mundur dua langkah, dia berseru lantang, liong tai jin, pembunuh gelap ini adalah putri in HOU, bagaimana aku harus membereskan dia, harap tai jin memberi petunjuk. Suara liong bun kong kumandang dari atas loteng, bujuklah dia supaya mau menyerah. Beritahu padanya, aku tetap akan memandangnya sebagai putri kandungku sendiri. Chiang Tihu segera menekan suaranya, katanya, nona in, jangan kau tidak tahu kebaikan. Bila kau ikut liong tai jin, kalian ibu beranak akan hidup berkumpul, bukankah itu lebih baik di akhirah insan belum tahu bila ibunya sudah minggat dari rumah keluarga liong. Diluar tahu Chiang Tihu pula bahwa insan sudah bertemu dengan ibunya, malah ibunya sudah mangkat di malam pertemuan yang menyedihkan dan memilukan itu. Kalau liong dan Chiang tidak menyinggung ibunya masih mending, seolah-olah bara yang disiram minyak, karuan berkobar amarah insan dengan jurus xing tu it hong, goloknya bergerak secepat kilat terus membacok, bentaknya, kalau aku tidak berhasil membunuh keparat si liong itu, jadi setampun aku tetap akan menuntut balas, serangan golok yang ganas dan nekat ini di luar dugaan Chiang Tihu, walau tidak sampai melukai dirinya, tapi dia kaget dan berjingkrak mundur. Chiang Tihu cukup mengeluarkan tiga bagian tenaga gun go anip cukeng, kembali dia sampuk golok insan lalu berteriak, liong tai jin, budak ini tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, dia tegas menolak kebaikan tai jin, bagaimana baiknya? liong bun kong tidak berani membuka jendela, sembunyi di dalam kamar dia tarik suara, lebih baik kau bekuk dia hidup-hidup, kalau tidak bisa membekuknya hidup, kau bunuh dia pun aku tidak akan salahkan kau. Setelah mendapat persetujuan hilang keraguan Chiang Tihu, maka serangannya lantas bertambah gencar dan kuat, begitu menyelingap maju jari tangannya segera mencengkram. Gerak cengkraman ini adalah tipu liahai dari hunkin johkut jiu, dilandasi 30 persen kekuatan gun go anip cukeng, maka perbawannya lebih dasyat lagi, jikalau sasarannya kena telak, tulang pun tak insan pasti termas hancur. Umpama memiliki kepandayan setinggi langit, bila tulang pun tak sudah diremas hancur, berarti kungfunya sudah punah dan selanjutnya takkan bisa bermain silat lagi. Tapi Chiang Tihu masih khawatir bila dirinya disalahkan oleh keponakan Liong Bun Kong, maka dia pikir hanya ingin memunahkan ilmu silatnya saja, kalau tidak bila dia tambah tenaga serangannya, jiwa insan sudah bisa ditamatkan sejak tadi. Cengkraman ini kelihatan ganas, tapi daya kerjanya ternyata lamban. Dia pikir hendak menggertak insan supaya dia takut dan mundur teratur bukan mustahil akan merubah haluannya, mau menyerah dan tunduk pada keluarga Liong. Hun Kin Johkut yang diakinkan ini sudah mencapai taraf sempurna, walau gerakan kelihatan lamban, jelas insan takkan bisa berkelit. Padahal golok insan sudah terkunci oleh telapak tangan kirinya, untuk menangkis atau balas menyerang jelas tidak mungkin, di saat-saat kritis di mana jari-jari tangan Chiang. Tihu sudah dekat tulang pun tak insan Chiang Tihu masih sempat membujuk, nonain, urusan sudah kebacut sejauh ini, kenapa kau masih kukuh pendapat? Semut pun ingin hidup, lekas kau minta maaf kepada Liong Tai Jin dan memanggil Liong Tai Jin. Sebelum gak menyebut ayah, sesosok bayangan orang mendadak melompat keluar dari balik gunungan. Semula tujuan Tan Chiok Sing hanya akan membantu secara sembunyi, tapi setelah menyaksikan beberapa jurus, dia lantas tahu bahwa kepandaian Chiang Tihu benar-benar tinggi, tanpa menggunakan ilmu pedang gabungan, kalau dirinya hanya membantu secara menggelap, bantuannya tidak akan berarti bagi insan dikala cengkraman tangan Chiang Tihu hampir menyentuh pundak insan itulah Tan Chiok Sing dipaksa untuk menerjang keluar. Karena tahu ada musuh tangguh lain yang berada di sekitar gelanggang, Chiang Tihu selalu pasang metu kuping, sejak tadi dia sudah bertindak waspada dan penuh perhitungan. Begitu merasa angin kesiur menyambar dari belakang, dia tahu bahwa musuh tangguh yang tersembunyi itu tengah membokong dirinya, kuatir dirinya kecundang, mana berani dia meremas tulang pundak insan. Lekas diagunakan Ising Ho Anwi berkelit sambil melancarkan serangan susulan lainnya, kedua telapak tangan tergabung menimbulkan suatu rumpun tenaga 3 tambah 3 berarti 60 persen tenaga gun go anip cuk yang terhimpun dalam serangan tangannya ini. Maka terdengarlah suara kret, lengan baju Chiang Tihu tertusuk bolong oleh perhung pokiam Tan Chiok Sing, tapi ujung pedang Tan Chiok Sing pun menceng dan tergetar pergi oleh pukulan gun go anip cuk yang lawan, hanya terpaut 2 mili hampir menusuk hiat suki ti hiat. Diam-diam Tan Chiok Sing merasa sayang akan kegagalan serangan ini. Sudah tentu bukan kepalang senang dan kaget insan, seketika dia menjubelek di tempatnya. Padahal pertempuran jago-jago silat kelas tinggi, mana boleh berlaku lina. Walau gun go anip cuk yang yang dilontarkan Chiang Tihu bukan ditujukan ke arahnya, namun dia terserempet juga oleh gelombang angin pukulannya. Seketika dia keterjang mundur sempoyongan, golok yang dipegang sampai jatuh berkerontang di atas batu. Tanto aku, ternyata kau? Tahukah kau, aku sedang mencarimu, saking girang insan tidak pikirkan hendak menjemput goloknya. Dengan ujung kakinya Tan Chiok Sing menjungkit golok serta ditangkapnya, tapi tidak dia berikan kepada insan, teriaknya, lekas cabut Ceng Bingpo Kiam. Insan tersentak sadar serunya, betul, menghadapi keparat tua ini, memang pantas kita menghadapinya dengan siang kiam hapik. Begitu siang kiam hapik dijalankan, situasi seketika banyak berbah. Siang Tihu seketika terkurung di tengah kilatan sinar pedang, gerak-geriknya yang lincah tak ubahnya seperti tikus yang terjebak di dalam kurungan dan lari kian kemari. Insaf akan keadaan dirinya yang semakin terdesak, demi keselamatan sendiri sudah tentu siang Tihu tidak sudi mati konyol, maka dia pun bermain tidak kenal kasehan lagi. Tiba-tiba dia berputar ke kiri, insan langsung dihadapinya. Kedua telapak tangan bergerak membundar seperti gelang, lalu dirubah gaya seorang pemusik yang memeluk gitar, telapak tangan kiri pura-pura mencengkeram, sementara telapak tangan kanan membelah miring Gun Go Anit Cukeng. Dia tambah sampai 50% kekuatannya sendiri. Kalau dia tahu diri sejak tadi melancarkan kekuatan Gun Go Anit Cukeng untuk menghadapi insan, umpama tidak mati insan pasti terluka parah, tapi kini keadaan sudah berubah tambah kekuatan pun sudah terlambat. Bukan saja permainan siang Kiam Hapik teramat serasi dan tepat serta ketat, perbawah yang dikembangkan pun tiga lipat lebih besar daripada permainan secara individu. Maka lima bagian kekuatan Gun Go Anit Cukeng yang dilancarkan Ciyang Tihu paling hanya mampu menggeser sedikit ujung pedang insan, sehingga dirinya tidak sampai tertusuk, tapi pedang lawan tak mampu diputarnya terlepas apalagi hendak balas melukainya. Maka Bu Bing Kiam Hoat Tan Ciuok Sing segera menyelinap masuk arna, sudah tentu dia takkan memberi peluang bagi Ciyang Tihu untuk melancarkan serangan susulan untuk melukain insan. Dalam sekejap itu dua larik sinar pedang tau-tau tertabur menjadi selarik cahaya pelangi, untung Ciyang Tihu lekas mengundurkan diri, terlambat sedetik saja tubuhnya sudah terbabat menjadi dua. Lekas Ciyang Tihu kerahkan tenaga terus mendorong, Gun Go Anit Cukeng mencapai tujuh bagian, Gerakan Tan Ciuok Sing berhasil di bendungnya sebentar, Bentaknya, anak bagus siapa kau? Kalau pemberani sebutkan namamu. Tan Ciuok Sing tertawa dingin, jengeknya, kalau tidak ku katakan, mungkin kau mati takkan meram. Seorang laki-laki tak perlu takut menyebutkan namanya, aku bukan lain adalah duri dalam kulit daging kalian Tan Ciuok Sing adanya. Hehehe, bukankah Liong Bunkong menyuruhmu ke KW Ilin untuk menghadapi aku? Sekarang aku datang kemari, tak usah tuan besar macam tampangmu ini susah payah mencari jejaku. Keruan Ciyang Tihu kaget, tanpa merasa bulu kuduknya berdiri, pikirnya, ternyata bocah inilah murid penutup Tio Tan Hong, tak heran ilmu pedangnya begini lihai, cepat sekali gerakan kedua pedang gabungan Tan dan In sudah merabu kembali Ciyang Tihu terkurung di dalam libatan cahaya pedang. Ciyang Tihu dipaksa mengerahkan seluruh kemampuannya, namun dia tetap bertahan saja tak mampu balas menyerang, diam-diam dia mengeluh, pikirnya, kalau aku tidak dekat menguras hawa murni, mungkin aku bisa kecundang oleh pedang bocah-bocah keparat ini, akan tetapi meski dia terkurung seperti binatang dalam perangkap, tapi kekuatan pukulannya masih kelihatan dasyat dan mengejutkan, setiap kali pukulan dilontarkan, sayup-sayup terdengar gemeruh seperti guntur menggelegar di kejauhan, deru anginnya yang kencang seperti amukan angin lesus, dalam arna pertempuran seluas beberapa tombak, debu pasir berterbangan. Lekas sekali beberapa busu sudah diundang datang oleh suara keributan di sini, sekitar gedung berloteng di mana Liong Bunkong tinggal telah dijaga ketat, tidak sedikit di antara para busu itu yang berkepandayan cukup lumayan, tapi mereka hanya mampu menonton tiga tombak di luar kalangan, berdiri pun tak tegak, sering terdesak mundur sempoyongan. Kilatan pedang menyambar simpang siur menyilau mata, deru angin pukulan juga laksana bunyi guntur yang memekak telinga. Kalau bukan jago silat kelas tinggi, mana mampu menerjunkan diri ke dalam arna? Para busu itu lambat laun didesak mundur semakin jauh dari kalangan pertempuran, mereka hanya menyaksikan dengan pandangan mendorong dan kesima. Tiba-tiba terdengar suara genta bertalu-talu ternyata dari tempat sembunyinya Liong Bunkong memerintahkan seorang busu membunyikan genta tanda bahaya. Maklum di akuatir Ciyang Tihu seorang diri bukan tandingan kawanan penyatron, maka diam-diam dia sudah melarikan diri melalui jalan rahasia di bawah tanah. Tak lama kemudian, taman kembang yang luas ini sudah benderang di sinari cahaya obor, bayangan orang tampak berlari berbondong-bondong mendatangi. Sambil kertak gigitan Ciyok Sing membentak, bunuh dulu bangsa tua ini, tiba-tiba Pek Hang Tiam menuding ke timur menusuk ke barat, sekaligus dia melancarkan tujuh jurus serangan mematikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!